Intro Halo, selamat pagi semua sahabat-sahabat Code Circle, sahabat-sahabat Pulbright Indonesia dan Aminev juga. Selamat pagi, selamat, salam sehat selalu dan saya yakin teman-teman pasti masih berada di rumah hari Sabtu yang cerah-ceria ini. Hari ini spesial banget seperti biasa Code Circle bekerja sama dengan Pulbright Indonesia dan juga Aminev untuk mengundang beberapa speaker yang merupakan alumni program Biasiswa. Dan pada hari ini ada tiga special speakers teman-teman dan beliau semua atau mungkin saya sebut Mas Mbak aja ya, biar lebih rileks sih. Mas Mbak ini merupakan alumni dari program Hubert H. Humphrey Fellowship, Pulbright. Dan hari ini kita akan berdiskusi seperti biasa, gimana kisah mereka ketika mereka berada di program tersebut, what it takes to be a Hubert Humphrey member, dan juga bagaimana impact yang terasa setelah program itu selesai. Nah sedikit gambaran tentang program ini nanti pasti akan diberikan oleh Mbak Mita dari Aminev. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu ya teman-teman, supaya kita semua tahu siapa sih yang nanti akan berpresentasi. Baik, pertama-tama saya kenalkan dulu Mbak Mita, beliau dari Communication Lead dari Aminev Indonesia. Selamat pagi Mbak Mita, salam sehat. Masih di rumah ya. Baik, terima kasih. Lalu hari ini juga ada Mbak Maya Purbo. Wah tadi saya sempat nggak lihatnya ada Mbak Maya. Selamat pagi Mbak Maya, beliau jadi juga Communication Lead ya Mbak untuk Aminev Indonesia. Pagi Mbak, masih di rumah dan sehat selalu ya. Dan hari ini teman-teman semua ada tiga narasumber. Yang pertama nantinya akan memberikan presentasi atau bercerita tentang kisah mereka adalah Mbak Evi Mariani. Pagi Mbak Evi, salam sehat. Selamat pagi. Lalu ada Mas Herisal Nur. Pagi Mas Herisal, salam sehat selalu. Dan juga yang terakhir nanti last but of course not the least ya. Adalah Mbak Nasla Marisa. Teman-teman Coach Circle, teman-teman Aminev dan teman-teman Cool Bright. Mereka semuanya adalah alumni program Hubert Humphrey dengan tahun yang berbeda-beda. Jadi semoga kisahnya juga nanti akan berbeda-beda. Karena saya yakin setiap tahun pasti ada perk dan juga ada challenges. Nah, langsung sebelum saya mulai nih. Saya mau sedikit apa yang memberikan gambaran. Nanti mungkin Mbak Mita bisa menjelaskan lebih lanjut. Tapi Hubert Humphrey ini kalau tidak salah adalah fellowship yang diberikan kepada para ahli yang merupakan mature professional dan juga ada di mid professional career beliau semua. Jadi beda dengan beberapa biasiswa yang lain yang pernah kita tampilkan di Coach Circle Discussion yang sebelumnya adalah master degree ataupun juga course untuk teachers. Sekarang untuk mid career professional. Nah, untuk teman-teman yang ada di sini pasti sudah tidak sabar untuk dengerin bagaimana sih ceritanya program ini, what it takes to join the program dan terutama setelah pasca program apa yang menjadi apa ya, makna atau value tersendiri. Baik, saya perkenalkan dulu nih nanti karena akan bersama saya selama satu jam ini. Saya Widialis Jowulan, saya adalah founder dari Coach Circle, sebuah media platform untuk berbagi tentang karir dan tentang pendidikan. Baik, mari kita mulai dulu. Kita akan mengundang Mbak Elvi Mariani sebagai speaker pertama kita. Teman-teman sedikit saya ceritakan nih Mbak Elvi yang sama-sama alumni gajah Mada seperti saya nih Mbak Elvi, kita tetanggaan nih. Nah, Mbak Elvi ini sekarang adalah co-founder dan juga chief editor dari projek Multatuli. Dan beliau ini sudah sebelumnya, beliau sudah 10 tahun lebih bekerja sebagai professional journalist dan di The Jakarta Post. Nah, beliau teman-teman, atau saya panggil Mbak Elvi ya Mbak ya, supaya tidak terlalu formal ya Mbak Elvi. Mbak Elvi ini graduate dari komunikasi Universitas Gajah Mada tangga saya ketika kuliah dan juga dari University of Amsterdam, Master of Science in Urban Studies. Nah, ini yang paling keren dari Mbak Elvi teman-teman, accomplishment-nya sangat banyak. Mbak Elvi ini pernah mendapatkan SOPA Award in Excellence in Public Service Journalism, lalu juga leader of two collaborative projects winning TASRIF Award, dan juga leader of collaborative projects winning IPMA Goldwin Award for investigative journalism from SPS tahun 2020. Dan tentu saja Hubert Humphrey Fellowship. Nah, beliau kalau nggak salah pergi ke University of Maryland, tetangga lagi nih kita Mbak. Nah, dan sempat, bahkan sempat intern di Washington Post dan juga Street Sense di Washington DC. Keren banget. Ayo sama-sama nanti kita dengarkan Mbak Elvi yang akan berpresentasi dan bercerita, mungkin kira-kira 15 menit, dilanjutkan nanti speaker yang lain, lalu kita akan ada tanya-jawab. Teman-teman jangan lupa, kalau sudah ada apa ya, burning question nih, langsung aja, langsung aja ajukan apa, question di chatroom ya. Silahkan Mbak Elvi, over to you. Pagi, selamat pagi semuanya, terima kasih. Udah ada pertanyaan belum, belum ya? Ininya cerita apa ya, banyak nih yang mesti di-sharingnya sebenarnya. Ya, saya Humphrey Fellow itu 2011-2012. Saya angkatan terakhir yang di sertifikat Humphrey-nya itu tanda tangannya Obama sama Hillary. Terus tahun berikutnya ganti jadi Obama sama State Secretary yang sesudahnya. itu bangga banget gitu, dapet dua orang itu gitu ya, Obama dan Hillary. Ya, tapi itu sih sebenarnya mungkin nggak terlalu penting juga ya, cuma buat seneng-senangan sendiri aja gitu. Tapi ya, apa, Humphrey itu memang beda dari master's degree ya. Lebih, dia lebih banyak untuk profesionalnya. Dibanding misalnya, jadi antara akademis, program yang akademis dengan program yang profesional itu, itu kira-kira bisa dibilang 50-50. Saya kira itu yang membedakan Humphrey dengan master's. Dan kita itu bukan student gitu. Kalau teman saya tuh, ada salah satu teman saya yang Humphrey juga, dia tuh suka bilang gini, lu tuh fellow, fellow, bukan student gitu. Nanti disana fellow gitu ya, kayak beda gitu. Memang kalau fellow itu, ada kesan lebih, apa ya, lebih, dibanding student ya, lebih punya, inilah gitu ya, lebih punya, ya nggak juga sih ya, bobot atau apalah gitu ya, ada kebahagiaan sendirilah gitu ya, mungkin yang bisa dibilang begitu lah. Jadi memang Humphrey itu, impact-nya buat saya itu, pertama-tama jelas kepercayaan diri ya. Saya berangkat 2011 itu berarti, umur berapa ya saya? Sekitar 10 tahun yang lalu ya? 30, udah 30 lebih saya. 25 ya Mbak, om nggak ya. 34, terus, belum terlalu percaya diri lah ya, ketika berangkat gitu. Tapi, karena terus lawasan terbuka, bergaul dengan banyak orang, beradaptasi dengan cepat ya, selama 10 bulan. itu secara kepercayaan diri kita juga meningkat ya, gitu. Jadi ketika pulang itu, kita terasa lebih, apa, lebih asertif ketika menghadapi orang, juga lebih pede gitu. Itu sih ya, yang salah satu yang aku kira tidak diajarkan di sekolah formal gitu ya, itu. Tapi dari pengalaman, apa, networking dengan banyak orang. Yang lain itu, kalau tambah pinter sih, nggak tahu juga, ya mungkin tambah pinter sih. Semoga-moga tambah pinter. Mestinya iyalah, masa sih, enggak. Tapi nggak terasa kan, maksudnya, kadang kan kita nambah ilmu itu, nggak sadar juga ya, maksudnya, wah aku tahun ini tambah pinter dibanding tahun lalu gitu ya. Tapi aku yakin sih, pasti nambah lah ya ilmunya ya. Karena, waktu itu aku di Maryland, ngambil dua mata kuliah tuh. Selain skill-skill, keterampilan, ada juga, apa, aku ngambil mata kuliah etik tuh, salah satunya etik di jurnalisme gitu. Di Philip Merrill, Journalism College, di Maryland. Terus karena aku di Maryland, sayangnya Maryland kayaknya udah nggak ada ya. Sekarang udah di ini, kalau nggak salah udah nggak ada. Tapi, yang membuat aku senang waktu di Maryland itu, karena dia dekat sekali sama DC gitu. Jadi, mau bolak-balik ke Washington DC tuh, gampang ya. Kita lihat kongres, kita lihat, apa, ada think tank-think tank yang keren-keren di sana gitu ya. Yang, apa, kita bisa datang ke seminar-seminarnya gratis, gratis-gratis gitu. Wah, saya daftar kebanyak diskusi, kebanyak seminar, kita datangin, kita ketemu banyak orang, dengerin banyak orang gitu. Tapi, sebenarnya ya, yang kemudian buat saya, paling-paling berharga itu ya, sebenarnya meskipun internship di Washington Post itu tentu saja membanggakan, tetapi yang buat saya paling nggak terlupakan, dan ternyata saya sadar belakangan sangat berharga, itu justru internship saya di Street Sense. Jadi, Street Sense itu, ini, apa, dia, satu publikasi, yang dibuat untuk dan oleh homeless people di Washington DC. Nah, konsepnya itu begini, jadi, dia menerima banyak sekali intern, yang tidak dia bayar gitu ya, sehingga dia bisa dapat konten, tanpa, apa, banyak mengeluarkan biaya gitu kan. Terus, saya termasuk salah satunya intern. Terus, kita liputan, jadi ada konten, terus dia bentuknya tabloid. Nah, terus si tabloid ini dijual oleh, homeless people yang jadi bekerja sebagai loper. Nah, uang dari dia jualan koran itu, bisa untuk dia hidup, bisa untuk dia, sementara nunggu, apa, dapat rumah, sementara nunggu dapat pekerjaan, bisa buat survive mereka. Nah, karena saya kerja di Street Sense, waktu itu, saya dapat akses, ke komunitas-komunitas yang, marginalized ya, di DC gitu. Ada, ward yang dianggap, ward itu kayak apa ya, kayak kelurahan atau kecamatan mungkin, kecamatan yang di DC dianggap, apa, disadvantage lah, gitu ya. Nah, itu ternyata belakangan saya ketahui dari teman lain yang, PhD di Amerika, susah tuh dapat akses ke tempat kayak gitu, gitu kan. Apa, dan saya bisa wawancara, bahkan komunitas-komunitas yang marginalized-nya gitu ya, yang anak-anak muda, yang umur 16 tahun misalnya, mereka udah harus pindah foster care, sembilan kali, gitu. Itu ternyata, akses buat mewawancarai, komunitas yang marginalized itu, nggak semudah itu didapatkan, gitu. Kalau saya nggak internship di Street Sense, kayaknya saya nggak bisa dapat, gitu. Nah, itu yang saya kira kemudian buat saya berharga sekali, karena sekarang saya baru aja meluncurkan proyek Multatuli, websitenya baru live kemarin. Tunggu tangan dulu dong buat aku. Dan kami, proyek Multatuli itu adalah satu proyek jurnalisme yang, jurnalisme publik yang melayani yang dipinggirkan. Jadi memang itu, apa ya, pengalaman di Amerika itu, buat saya ini ya, berharga sampai sekarang gitu, masih apa, saya masih ingat, dan itu kayak shape my ini ya, my view about jurnalisme gitu. Keren, Mbak Evi thank you banget nih, buat penjelasannya. Ini udah ada banyak sekali pertanyaan nih Mbak Evi. Cuman saya ini tertarik banget nih, waktu Mbak Evi bilang, kita ini fellow, bukan student, gitu ya, saya sepakat sekali, karena saya ingat banget, waktu saya kubur, ketemu di Berdampil Velo juga, beda ya, karena mereka semua udah kerja, dan sudah ada di level tertentu gitu. Nah Mbak Evi, pertanyaan Mbak, ketika tadi Mbak Evi bilang bahwa, Mbak Evi juga ada kesempatan, buat belajar ya Mbak Evi, nah itu apakah pilih sendiri, kursenya, atau gimana sih Mbak? Maksudnya, di sana itu sebenarnya, jadi gimana, belajar di kampus, tapi juga ngambil beberapa kursus master, atau langsung ke technical skill, gitu Mbak? Kita bisa milih sendiri, boleh yang studi-studi undergrad, juga boleh kita ambil, studi S2 juga bisa kita ambil, dan ada beberapa yang sebenarnya, mengizinkan kita untuk, kayak apa ya, si nilai itu tuh kita catat gitu ya, terus kalau misalnya, fellow-nya belum S2, terus pengen S2 gitu ya, kelak, itu, tapi ini mungkin bisa, yang lain mungkin bisa menjelaskan dengan lebih baik ya, karena aku terus terang, karena aku udah S2 waktu kesana itu, jadi, nggak terlalu mendalami teknisi yang soal itu ya, bisa di, kayak dikreditkan gitu loh si ininya, tapi aku nggak tahu teknisnya ya, terus langsung aja, nah, cuma memang begini, teman-teman tuh banyak yang merasa, kayak nggak mau ngambil fellowship tuh karena, ah rugi gitu ya, 10 bulan nggak dapet gelar gitu kan, mendingan aku, S2 gitu kan, jadi kalau ada beberapa teman-teman yang belum S2, milih, mendingan aku S2 gitu kan, ketimbang ambil fellowship, ya itu sih, terserah teman-teman ya, tapi kalau menurutku, untuk profesi-profesi tertentu yang tidak butuh gelar gitu ya, fellowship ini, untuk karir sebenarnya, lebih, lebih apa ya, lebih, lebih membantu, karena ya itu ya, ada pride sendirilah ketika kamu fellow gitu ya, terus ketika kamu fellow, ketemu sama orang di seminar-seminar, ting-ting-ting besar itu, kamu tuh ini gitu ya, agak lebih bermatamat sedikit lah gitu ya, bisa bawa dirinya gitu, itu sebenarnya yang aku kira, banyak orang nggak paham dari fellowship gitu ya, ah nggak ada gelar, gue nggak mau gitu kan, pakai hal nggak juga gitu ya, untuk karir itu, ada, ada apa, apa, Humphrey itu ke separoh akademis, separoh profesional, itu bagus banget sebenarnya gitu, untuk beberapa profesi, termasuk jurnalisi ya. ya betul, tadi Mbak Evi bilang bahwa buat yang belum master, maka sebenarnya ini adalah wadah di mana mungkin bisa mencari ide atau network, untuk melanjutkan master ya, tapi buat yang sudah, sebenarnya juga tetap jadi media untuk networking, contohnya misalkan dengan mengikuti seminar, ketemu dari berbagai think tank gitu ya Mbak ya, dan mungkin ini menjawab pertanyaan Pak Bambang Sidarta, Pak Bambang Sidarta. Nah, Mbak Evi, ya, suruh aku potong sedikit aja. Silahkan, silahkan, ya, sorry, kalau yang belum master, dan terus udah gitu, nggak master juga, nggak apa-apa, karena dapat masternya kok gitu, maksudnya tetap dapat lumunya, maka lebih menurut aku yang, gitu, di fellowship gitu. Ya, ya. Nah, tadi semoga menjawab pertanyaan Mas Bambang Sidarta, nah ini ada pertanyaan lagi, mungkin Mas Bambang yang lainnya nanti akan saya tanyakan ke Mbak Mita ya Mas Bambang ya. apakah, tadi apakah ada belajar materi sesuai dengan background, tentu saja ada, sudah terjawab, nah, sepertinya alumni-nya banyak yang social, humanior, cara yang teknik. Ketika Mbak Evi berangkat, itu kan pasti dengan berbagai rekan-rekan dari daerah lain ya Mbak, apa memang banyak, apa dari sisi social science-nya gitu. Halo, ini calon Hubert Humphrey juga nih saat-saat. Nggak apa, malah banyak yang itu ya, dokter. Oke, baik. Baik. Aku temu banyak dokter, terus, ini apa, engineer lingkungan. Baik. Terus ada yang MIT juga, kan MIT itu belajar urban engineering gitu ya, terus agriculture di Cornell. Terus environment-nya juga environment bukan yang sosial, tapi environment yang apa, dari science ya. Baik, baik, baik. Jadi, jadi gitu Mas Bambang, ternyata bukan hanya dari sosial, tapi juga ada yang dari teknik. Mbak Evi, tadi saya kembali lagi nih, Mbak Evi tertarik dengan, tadi Mbak Evi mengatakan bahwa saya sudah master. Nah, sebenarnya ketika Mbak Evi melihat dulu nih, tahun 2010 berarti ya Mbak Evi waktu mendaftar, ketika Mbak Evi melihat ada opportunity Hubert Humphrey, sebenarnya kalau boleh tahu, ini trigger-nya apa sih Mbak? Alasnya apa sih Mbak? Mengingat Mbak udah master di Amsterdam, dan sudah di Jakarta Post, juga pasien, juga karirnya juga sudah bagus. Terusnya apa sih Mbak yang jadi trigger gitu, untuk commit 10 months tadi in the US gitu. Pengen jalan-jalan aja ke Amerika. Gak juga sih, yang itu tentu saja iyalah ya, itu iya. Ya, pasti. Ya, harus diakui lah gitu kan, karena pengen lihat, dan pengen ketemu orang-orangnya, dan terbukti, membuka banget ya, maksudnya sangat memperoleh. Tapi yang lain, hal lain adalah, ya saya waktu berangkat memang, udah S2, usianya juga udah gaya, udah 30-an gitu ya. Tapi memang, kalau saya mau terus naik gitu ya, ya lumayan ambisius lah ya aku ya. Apalagi perempuan gitu. Itu kalau ada fellowship kayak begini tuh, kita lebih didengerin gitu loh. I see, I see. Baik, 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 baik. Keren, keren Mbak. Nah, ini nanti ada berbagai pertanyaan juga, yang mungkin nanti akan kita share ke teman-teman, yang dari Aminev ya, teman-teman Code Circle, dan apa, yang ada di event ini. Ada pertanyaan nih Mbak, dari Mbak Efridia Sani. Kalau boleh tahu di Washington, di Washington Post, sebagai apa sih Mbak? Dan kalau saya nambah tanya, gimana nih pengalamannya, ketika interning di Washington Post, dan sedang fellowship, dan sudah master, kan agak beda ya, gimana nih Mbak? Gini ya, kalau, ini saya jujur aja lah ya, kalau, kita fellowship di tempat yang besar-besar gitu, buat CV resume itu bagus. Kita bisa lah ngomong gitu ya Bangga, I intern at the Washington Post gitu kan, buat bangga-banggaan gitu. Tapi sejujurnya, kalau dia gede sekali, itu, kita nggak diperhatiin sebenarnya, karena dia punya banyak lintukan, juga interns itu, apa, karena saya dua internship juga ya, saya dua internship, satu di Washington Post, satu di Street Sense. Oh, itu bersamaan ya? Ya, bersamaan. Oh, wow. diperhatiin waktu yang bersamaan. Nah, saya akhirnya memilih, karena saya merasa lebih berguna di Street Sense itu, bener-bener lebih hargain skillnya gitu ya. Hanya itu ya, akses-akses yang mungkin, kalau ditaruh di resume, ah, saya ketemu underprivileged communities di Washington DC, nggak membanggakan mungkin gitu ya. Tapi, apa, ternyata itu lebih berharga gitu ya. Kadang-kadang kita memang suka terjebak sih sama yang itu ya, apa, besar-besar. Yang ini gerong-gerong gitu ya. Nah, kalau di resume, saya, bukannya saya nggak bangga, saya bangganya gini, karena dari 10 fellows, itu mereka picky banget, mereka hanya mau ambil satu gitu, dari 10 fellows yang jurnalis, mereka hanya mau ambil satu. Mereka ambil saya. Nah, itu yang membanggakannya bagian itu ya, di situ gitu. Cuma, ketika ke sana itu, saya, jadi observer sebenarnya. Nah, ini juga sebenarnya, berharga juga sih sebenarnya, kalau saya ingat-ingat lagi sekarang, sorry, sudah 10 tahun soalnya. Jadi, waktu saya berangkat ke Amerika itu, saya anak koran gitu ya, Jakarta Post koran gitu ya, kertas bisa dipegang gitu ya. Apa, agak terlambat lah memang, jadi digitalnya gitu ya. Terus, ketika ke Washington Post, itu, wah, mereka udah move ke digital. Dari koran ke digital. Mental, secara mental, secara, mulai dari layout tata letak ini, secara mental, orang-orangnya, saya ngobrol sama banyak orang Washington Post. Jadi, saya internnya itu nggak nulis, nggak liputan, tapi saya wawancara banyak orang, saya ikut rapatnya, terus saya datang, lihat-lihat, ini, bikin janji sama, pemerintenya, bikin janji sama CEO-nya gitu, untuk belajar bagaimana mereka, transformasi digital. Itu ya, kemudian saya ingat ya, itu berharga juga dalam arti, ketika saya balik ke Jakarta, Post saya ngeliat bahwa, oh, digital is the future. Definitely the future. Harus di embrace, nggak ada lagi tuh, omongan-omongan, ah, online-online jelek, nggak berkualitas, koran lebih keren, lebih dalam, segala macam, nggak ada lagi tuh. saya berbalik kayak, nggak, digital itu udah, digital itu bisa, bisa memproduksi yang jelek, bisa, yang bagus juga bisa, gitu. Itu ya, berharganya. Tapi, sekali lagi ya, bahwa kita masuk ke sesuatu lembaga gede, apa segala macam, membanggakan buat resume, tapi sebenarnya, kadang-kadang, kita nggak dapat banyak skill, karena mereka nggak, ngurusin, ngurusin, tapi karena mereka besar ya, beda dengan yang kecil, kalau yang kecil tuh, bener-bener aku disuruh-suruh, dia di belajar banyak banget, gitu, karena mereka bener-bener butuh kita, gitu. Ya, ya, got it, got it, thank you Mbak. Nah, ini sedikit pertanyaan buat teman-teman, yang mungkin berminat untuk apply nih Mbak, pasti ada proses, di mana ada administrasi, dan lain sebagainya, dan menulis juga ya Mbak ya, saya rasa karena teman-teman di sini adalah, mature professional, mungkin untuk, yang administration test, saya part dulu. Nah, untuk interview nih Mbak, karena mengingat ketika, lagi-lagi mengingat ketika Mbak masuk, ini kan konteksnya mendaftar fellowship ya, pasti sensenya berbeda. Beda gitu, ketika Mbak mungkin apply waktu mau master, ya, sudah, Mbak ya, kira-kira pertanyaan yang paling, apa ya, yang paling dalam Mbak masih ingat nggak Mbak, boleh nggak di-share tuh Mbak? Aduh, udah 10 tahun yang lalu ya Mbak ya. Yang paling aku ingat ya, masih aku ingat sekarang itu, where do you see yourself in 5 years, and where do you see yourself in 10 years? Jujur aja ya, waktu ditanya yang 10 tahun itu, 10 tahun itu. bener gitu ya. Aku bilang, aku mau jadi Pemret Jakarta Post. Dalam waktu 10 tahun. Ngomong aja neket, meskipun, I don't know, I didn't know back then, gitu kan, mau ke situnya gimana, gitu kan. tapi, tapi, untuk interview itu, kuncinya adalah, sangat membantu, kalau ketika interview, kamu udah tahu, 5 tahun, 10 tahun itu, mau kayak apa. Meskipun mungkin nggak tercapai, tapi ya, nggak apa-apa juga, gitu ya. tapi, interviewernya itu, mungkin ya, mungkin, itu, lebih suka dengan orang yang, know what he or she's doing, gitu. Saya kan terus kemudian, jadi interviewer juga. Ya. Termasuk, apa, Nazla itu di, saya duduk di panel interviewernya. Oke. Apa, Nazla must, jadi tiang mbak tanyain ya. Nazla keren banget. Dan kita semua yang, wah, gitu kan. She, she really knew what she was doing, gitu ya. Dan, itu yang terluka, biasanya, gitu. And then, yeah, and then 10 years after that, you were the managing director, of managing editor, or managing director, managing editor, ya. Nggak jadi primer, sih. Tapi, you're in line on that track, ya. Saya bikin sendiri, yaudahlah, bikin sendiri aja. keren, keren, mbak, keren. Nah, ini pertanyaan, satu lagi mbak, sebenarnya ada dua, tapi mungkin yang satunya nanti aja deh mbak. Satu lagi, mbak kan tadi bilang bahwa, you were, applicants once, and then you were the interviewer as well, gitu. berarti kan terjadi transformasi, itu ya mbak ya. Terus mbak komen, wah, mbak Nazla itu emang oke banget, dan teman-teman hari ini, beliau juga ada, jadi kita denger ya. Nah, ketika mbak menginterview, karena mbak sudah di dalam, sudah pernah jadi program, ikut program itu, apa sih mbak biasanya yang bikin, wow, selain mbak Nazla nih ya, nanti karena mbak Nazla akan ngomong nih. Boleh dong mbak di-share, supaya yang mau apply itu tahu gitu, gimana angle-nya. Apa sih, wow faktornya itu apa biasanya mbak? Ya, jangan bikin proposal, sebelum kita riset, kita mau ngambil apa, universitasnya. Atau minimal, kalau misalnya kita ada keraguan atau apa, paling tidak udah tahu lah, mau ke arah mana gitu ya, ininya, apa, ngambil jurusan apa, kalau perlu mata kuliah apa, kalau perlu misalnya, kita tahu, betul-betul kita misalnya orang yang, dokter ya misalnya ya, terus, kalau dokter itu biasanya kalau nggak salah, ke Emory University, kalau nggak salah apa ke, di Tennessee, kalau nggak salah ya. Nah, misalnya dia bilang, aku tahu di universitas itu tuh, ada profesor yang, pernah nulis soal ini, ini, dan di Indonesia ada problem ini, yang aku, pengen ngobrol lebih jauh, pengen belajar lebih jauh, misalnya ya, sampai sejauh itu, aku teruskan proposal itu, nggak segitunya. Tapi misalnya, ada yang kayak gitu tuh, biasanya kita lebih, oh oke, dia, udah paham betul, bagaimana dia akan dapat benefit, dari fellowshipnya. informasi udah banyak banget. Terus, lihat-lihat kursenya, lihat-lihat orang-orangnya, apa, profesor-profesor yang ada di situ misalnya ya. Nah, itu lebih baik kalau begitu. Jadi, udah tahu, mau ke universitas apa, mau ngambil matah kuliah apa, terus udah tahu, misalnya, internshipnya mau di mana. Misalnya di kota lain. Ada waktu itu, salah satu kandidat yang kita juga, wah ini oke nih gitu, karena dia misalnya bilang, saya tuh mau, field saya kan di sini, nah concern saya di Indonesia, saya punya kegelisahan ini. Ada problem-problem yang saya kira harus dicari solusinya, dan solusinya itu, salah satunya saya bisa dapat di Humphrey, karena saya pengen ketemu sini, saya pengen internship di sini, saya pengen mengunjungi, misalnya, lembaga ini gitu. Oke, that detail. Impresif ya. Ya, ya, ya. Oke, ini menjawab pertanyaan, Mas Muhammad Rifqi Hartanto, yang ada di chatroom, yang baru kenal Aminef, serta Humphrey, dan baru lulus. Jadi, apa yang harus dipersiapkan? Jadi, tadi Mbak Evi menjawab sedikit, nanti pasti, Mas Herisal dan Mbak Nasla juga akan menjelaskan, bahwa, know what you're going to do, lihat, apa problemnya, do research, baru mendaftar ya Mbak ya. Karena again, ini fellowship, Mbak, mungkin, mungkin level of understanding, dan level of maturity, serta konteksnya, substansinya juga harus lebih dalam ya. Oke, thank you Mbak Evi. Mbak Evi masih ada banyak pertanyaan, tapi saya park di sini dulu. Saya akan memanggil speaker kita yang kedua. Thank you Mbak Evi. Congrats, congrats ya dengan proyek barunya, nanti kita ngobrol lagi Mbak. Nah, ya, makasih ya. Thank you. Speaker kita yang kedua, teman-teman hari ini adalah Mas Herizal. Betul ya Mas, saya mengecehkan Mas Herizal, mohon maaf. Mas Herizal Muhammad Nur, mohon izin saya panggil Mas. Nah, Mas Herizal ini merupakan salah satu, Hibbert Humphrey Fellow juga, dan, beliau sama-sama Mbak Evi nih, ketika berangkat ke Radmi Famrong, Mas Herizal, beliau ternyata sudah, Master, University of Canberra, Majernya, TESO, serta graduate diploma yang juga dari University of Canberra, dan juga, as satunya dari University of Sriwijaya. Nah, nanti Mas Herizal bisa menyampaikan, beliau pergi kemana aja, tapi, kalau lihat dari, kalau boleh saya sampaikan nih, beliau ini education ya Mas ya, ini CV-nya, Pak Cali, dengan segala konferensi, di luar negeri, mulai dari di USA juga, dan di, banyak sekali teman-teman. Sekarang beliau ini masih di, oh iya, award-nya salah satunya adalah, ini keren banget teman-teman, beliau pernah diberikan award oleh Presiden Republik Indonesia tahun 2005, yang merupakan satya lencana karya satya satu, keren banget Mas Herizal, saya ikut bangga. Nah, sepertinya Mas Herizal ini banyak sih, bergerak di bidang pendidikan ya Mas, nah ini silahkan nanti kita dengarkan, gimana nih ceritanya, yang penting Mas Herizal, apa sih yang dipelajari di Hubbard Humphrey, gimana awalnya, dan impact-nya sampai sekarang bagaimana. Kalau nggak salah ada presentasi ya Mas ya, kalau gitu saya, di sini saya serahkan ke Mas Herizal. Thank you Mas. Oke, ya. Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri lebih dahulu, saya Herizal, saya dosen di Universitas Islam Negeri Raden Fatah di Palembang. Ketika pelamar diberhampri, saya sebagai Direktur atau Kepala Pusat Pengembangan Bahasa di UIN Raden Fatah. Tadi kita sudah mendengar panjang lebar penjelasan dari Ibu Mariani, ya seperti itulah sebetulnya yang kami alami Bapak-Ibu, mirip-mirip lah, hanya mungkin bidangnya berbeda-beda, kalau saya bidang education, fokus ke pengajaran bahasa, kalau Ibu FB di bidang jurnalis, dan bidang-bidang yang lain. Saya tidak akan fokus ke pengalaman pribadi, tetapi saya ingin memberikan sharing, membagi cara-cara atau tips untuk mereka yang ingin mengikuti program ini. Saya akan fokus ke sana, apa yang akan dipersiapkan, dan sebagainya. Presentasi ini, saya kasih judul seperti ini, saya tulis dalam bahasa Inggris. Pada awalnya saya kira presentasinya dalam bahasa Inggris, tetapi kata Ibu Mita tadi, boleh presentasi dalam bahasa Indonesia. Saya rasa lebih nyambung ya Ibu Mita ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Nah ini, bagi teman-teman yang ingin presentasi, apa yang ikuti ini, saya kasih judul sebetulnya Studying in the US is a Big Dream. Ini memang mimpi. Ini sebetulnya, apa yang saya presentasikan ini, berdasarkan perspektif pribadi saya. Dulu saya belajar di madrasah ketika kecil, sehingga saya banyak bermimpi, Ibu Widya. Saya bermimpi ingin sekolah ke luar negeri, bermimpi ingin kemana-mana sekolahnya. Padahal waktu kelas 3, saya belum, nggak bisa nulis bahasa Indonesia, karena lebih banyak belajar agama. Sehingga itulah mimpi saya, yang sampai hari ini saya bawa. Sehingga saya punya kesempatan belajar di Australia, juga di Belanda, di Jerman, dan di Amerika ini. Ini program yang kedua, 2011 saya pernah belajar di Georgetown University, short course tentang manajemen keguruan tinggi. Kemudian saya bermimpi lagi, sehingga saya ingin lagi belajar di Amerika. Sehingga Alhamdulillah dapat program VILU ini. Next, Pak. Itu slide-nya. Bisa di slide yang kedua. Slide-nya bisa dilihat ya, Pak Ibu. Halo, next. Ini saya ingin kaitkan antara keinginan kita untuk belajar di Amerika dengan mimpi tadi. Kalau orang di Amerika itu sangat mengenal orang yang digambar ini. Dia punya pidato yang sangat spektakuler, I have a dream. Jadi tahun 1963, Martin Luther King Jr. sebuah orang di Amerika mengenal dia dengan baik. Bisa, slide-nya terlihat, Pak. Oke, ya bisa. Oke, Alhamdulillah bisa ya. Kemudian saya kaitkan dengan mimpi saya ingin belajar keluar dan juga saya kaitkan dengan mimpi murid-murid, mahasiswa atau orang-orang yang saya ajar. Indonesian student itu, dream-nya itu, kalau ketika belajar bahasa Inggris, mereka bilang, I want to speak English. Nah, ini juga mimpi kita dan mimpi orang di bawah kita. Ini harus dijembatkan. Menurut saya begitu. Sehingga program yang ingin kita ikuti akan bermanfaat untuk our personal development dan juga berimpak kepada orang-orang sesuai dengan bidang kita. Selanjutnya, next. Ada tiga poin penting yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang ingin mengikuti program ini. Tadi juga beberapa poin sudah dijelaskan oleh Ibu Epi, Mariana, tapi saya akan lebih menjelaskan lagi. Ada tiga poin yang harus betul-betul kita care di sini. Pertama adalah preparation, persiapan. Persiapan Bapak Ibu atau saudara-saudara yang ingin mengikuti program ini. Kemudian, nomor dua adalah very strong leadership. Seperti yang dijelaskan Ibu Epi, memang program ini program untuk membentuk kita menjadi seorang leader. Di Amerika, leadership ini memang bahan pembicaraan di mana-mana di pekerjaan. Kemudian, nomor tiga adalah do your homework. Apa yang harus Anda lakukan untuk mengikuti program ini. Tiga poin yang akan saya bicarakan satu persatu. Pertama, Bapak Ibu, saudara-saudara, preparation. Next slide. Oke. Nah, di preparation ini, filosofinya, very clear what to learn and what to do during the program. Seperti yang kata Ibu Epi tadi. Jadi, kita harus jelas betul apa yang harus kita pelajari di Amerika. Dan apa yang harus kita lakukan. Kita pelajari itu bisa dalam pendekatan akademik. Yang kita lakukan itu bisa dalam internship dan sebagainya. Activity, social work, dan sebagainya. Next. Nah, untuk poin ini. Next slide. Nah, apa yang dimaksud dengan very clear tadi. Pertama adalah poin pada personal development. Nah, Ibu Epi tadi sudah bilang ada course at university. Ada affiliation atau internship program. Ada country service dan sebagainya. Tiga poin ini, bagi yang ingin mengikuti program ini, harus betul-betul diperhatikan. Course at university. Sebetulnya kalau kita nanti mengisi formulir dan sebagainya, kalau ditanya, mata kuliah apa yang ingin kita ambil di university? Itu sudah harus jelas. Apa Ibu? Dan kaitkan dengan kebutuhan kita di Indonesia. Jangan mengambil mata kuliah yang ada di Indonesia. Karena tidak ada gunanya. Kita bisa belajar di Indonesia. Tapi carilah mata-mata kuliah yang terkait sama bidang kita yang tidak ada di Indonesia. Dulu saya mengambil mata kuliah namanya social theory in adult learners. Saya mengambil itu dan saya bilang akan mengambil itu karena pekerjaan saya di pusat bahasa itu terkait sama mahasiswa dan dosen yang sudah besar, adult. Sehingga saya perlu teori-teori adult learners dengan pendekatan sosial theory. Dan mata kuliah ini Bapak Ibu tidak ada di Indonesia. Saya harus belajar ke sana. Inilah a strong personal reason why you want to go to United States. Salah satunya ya, Ibu Epiak, seperti itu. Ini salah satu contoh. Jadi carilah yang bermanfaat dalam bidang kita nanti ilmu itu kita pakai di Indonesia dan bermanfaat bagi orang. Kedua, masalah affiliation program atau intensive. Carilah intensive yang juga sama seperti course study yang tidak ada di Indonesia. Dulu ketika saya apply, di tahun 2011 saya belajar di Georgetown University. Short course saja tentang university management peguruan tinggi. kami diberi kesempatan pergi ke lab school namanya, Bapak Ibu. Tapi hanya setengah hari. Nah saya sangat penasaran pada waktu itu karena lab school ini tidak ada di Indonesia. Lab school itu Bapak Ibu adalah sekolah untuk apa istilahnya learning disability. Jadi murid-murid ini sebetulnya tidak ada masalah dalam kejiwaan. Kalau kita ada sekolah apa namanya untuk orang cacat atau apa itu ya. Tapi kalau lab school tidak. Jadi murid ini ternyata ada persoalan di dalam belajar. Semuanya fine. Intelijennya fine, fisiknya bagus, tetapi dia ada problem di dalam learning, learning disability. maka mereka harus pergi ke lab school namanya. Di Washington DC itu banyak lab school. Nah ini tidak ada di Indonesia. Ini tidak ada Bapak Ibu di Indonesia. Kita hanya ada sekolah untuk tunarungu dan sebagainya. Mereka bukan. Mereka hanya punya persoalan pada learning disability. Jadi kalau mau belajar, kayak belajar sejarah, maka mereka main teater, harus ada raja, harus ada perayaan dan sebagainya. Baru mereka mengerti persoalan itu. inilah learning disability. Dan ini tidak ada di Indonesia. Jadi saya waktu itu, karena hanya setengah hari di sana, saya ingin belajar lebih banyak tentang lab school ini. Nah ini poin penting Bapak Ibu bagi yang ingin partisipasi dalam program ini. Kira-kira seperti itu yang dicari. Ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu LB. Kemudian country service. Nah country service ini begini. di Amerika, nanti kita juga akan apa istilahnya ikut kerja-kerja sosial dan sebagainya. Nah ini dari awal juga sudah harus di-plan begitu. Kemudian nanti semua terkait dengan outcomes nanti. Jadi apa yang kita pelajari di sosial di sana, nanti bisa diterapkan di Indonesia. Seperti yang dikatakan Ibu Evi. Dulu ketika di Pennsylvania saya apa social service-nya itu di homeless. Jadi belajar bagaimana mengelola para gelandangan di state college nama kotanya itu. Nah ini sebetulnya sangat bermanfaat kalau memang bisa diterapkan nanti di Indonesia. Kemudian terus next slide berikutnya. Nah poin kedua di dalam preparation adalah clear outcomes. Bukan output tapi outcomes itu harus betul-betul jelas. Misalnya kayak saya dulu karena saya memang bidang pengajaran bahasa semua ilmu semua pengalaman yang saya proli di Amerika itu akan menjadi modal saya untuk membentuk a great language and skill development center. Karena salah satu apeliasi saya itu nanti ke Washington DC ke Rosario namanya itu ada development center di sana. Jadi ilmu yang akan kita proli di Amerika yang tidak ada di Indonesia ini nanti bisa kita terapkan di Indonesia dalam bentuk language center dan skill development sehingga dia bermanfaat untuk masyarakat juga bermanfaat untuk kita. Jangan lupa Bapak Ibu yang ingin peserta selalu mengaitkan apa yang kita pelajari apa yang akan kita pelajari dengan kepentingan orang lain. Ini poin sangat penting. Jangan hanya kepentingan kita betul kepentingan kita tapi kepentingan kita itu nanti berakibat ke orang lain seperti membentuk language center kalau Ibu Ibu tadi membentuk apa tadi lembaga apa itu ya kemudian dari language center ini tentu akan bermanfaat bagi students untuk teacher development dan learners atau society dan ini saya terapkan sebetulnya setelah kembali di pusat bahasa saya next berikutnya nomor 2 Bapak Ibu di samping preparation yang saya jelaskan tadi seperti yang dijelaskan Ibu program ini sebetulnya dia memang memfokuskan ke leadership jadi harus menunjuk kita harus menunjukkan adanya potential strong leadership tetapi jangan dimaknai leadership ini dalam konteks politik tapi leadership in our field leadership di dalam bidang kita sekecil apapun leadership itu dia akan bermanfaat untuk pengembangan orang lain ini poin yang sangat penting bagi siapa yang ingin mengikuti program ini makanya semua program yang kita ingin ambil apakah itu kuliah internship social activities dan sebagainya dia harus apa ya positively correlated jadi dia harus berkolerasi dengan our personal career development yang nanti itu akan bermanfaat untuk orang lain kedua harus punya program yang kita lakukan di Amerika itu nanti bermanfaat for other people and community in Indonesia tentu harus punya manfaat program ini inginnya begitu kita ini jadi agent agent yang nanti apa yang kita pelajari di Amerika nanti bisa kita gunakan untuk kebaikan umat manusia maka leadership ini poin yang sangat penting karena leadership itu dia akan change istilahnya ya mengubah situasi menjadi lebih baik kemudian poin ketiga next next slide poin ketiga adalah do your homework nah ini bagi kawan-kawan yang ingin apa ngikuti program ini seperti yang dikatakan Ibu Epi tadi ini bukan program asal-asalan begitu ya ini program profesional jadi do your homework artinya betul-betul persiapkan so what you have to do is that take time to prepare jadi betul-betul butuh waktu untuk persiapan searching dan sebagainya dan sebagainya jangan sampai asal-asal ini bukan kerja satu malam Ibu Epi Dia ini bisa kerja satu semester atau satu tahun kemudian take time to find any information on your program in US seperti yang saya jelaskan tadi tetap harus punya waktu untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan apakah itu menyangkut personal development menyangkut courses affiliation countries dan sebagainya kemudian yang sangat bermanfaat ini contact any previous home prevails untuk ini saya Ibu Epi dan Ibu Nazla tentu akan dengan senang Ibu Epi untuk membantu teman-teman meng-apply program ini dan saya ini sebetulnya Ibu Widya ingin sekali banyak orang Indonesia ini mengikuti program seperti ini karena yang kami rasakan dia sangat bermanfaat sekali mudah-mudahan Bapak Ibu dengan program ini banyak orang Indonesia yang akan dapat menfaat kemudian slide berikutnya satu lagi rasanya silahkan Pak ini ringkasan dari summary ini program ini adalah professional program untuk siapa untuk para profesional atau untuk mereka yang ingin menjadi profesional kemudian seperti yang saya jelaskan di awal tadi whatever you dream make it happen jadi permimpilah untuk bisa sekolah di Amerika to belajar di Amerika and make it happen dan usahakanlah melalui program ini bisa belajar di Amerika dan memberikan manfaat nah saya ingin tambahkan lagi karena ini profesional betul yang dikatakan Ibu Epi sertifikat atau sertifikat dari program ini itu di tanah tangan oleh Presiden Amerika ini saya kasih contoh Ibu Epi silahkan slide saya terakhir ini saya sengaja men-scan silahkan yang terakhir the next slide bisa dilihat ya ini itu yang disana itu ada tanah tangan Barack Obama itu ya Ibu Epi tapi kalau saya wah keren banget keren banget Pak nah yang bawahnya itu tidak keren sekali nih itu John Kerry karena sudah John Kerry State Secretary-nya itu bukannya Hillary lagi tapi Presidennya masih Amerika nah begini Bapak Ibu jadi program ini profesional tidak semua program ke Amerika itu di tanah tangan di Presiden ya Ibu Epi saya dulu 2011 rektor saja tanah tangan wah ini saya bangga saya sersing-sersing di Palembang ini teman-teman dosen semuanya yang pergi ke Amerika saya kira hanya saya yang punya tanah tangan Presiden itu keren banget mas keren banget mas ya ya mudah-mudahan lebih banyak yang berminat mudah-mudahan kita berdoa semuanya lebih banyak orang Indonesia yang bisa belajar ke Amerika demikian terima kasih 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 salam warahmatullahi wabarakatuh thank you banget mas ini memang benar yang bayar pajak di Amerika aja belum tentu dapat sertifikat dari Barack Obama keren mas Yerisa ini ada pertanyaan beberapa cuman saya pilih dulu nanti yang lain mungkin belakangan teman-teman karena pertanyaan yang bersama dengan pertanyaan buat Mbak Evi yang tadi jadi lebih ke administrasi dan bagian nanti saya saya tanyakan lagi dengan Mbak Mita cuman ada yang paling penting dari Mbak Evi Dasani dan nanti saya persilahkan Mas Bambang untuk langsung pertanyaan langsung Mbak Evi dia menanyakan kalau boleh tahu dulu cari tentang volunteering yang mau diikuti itu dari mana dan bagaimana mungkin bisa saya tambahkan silahkan mas halo itu saya tadi ya iya betul mas silahkan mas jadi gimana caranya mencari tahu tentang voluntarily work yang ingin diikuti ketika di Amerika kan sebelum berangkat Mas Dari bilang cari tahu dulu gimana caranya cari tahu dulu begini ya ada banyak cara kalau saya dulu memang diskusi sama supervisor saya tapi sebelumnya saya sudah searching-searching juga Bu di internet apalagi sekarang ini kan sebetulnya sebuahnya sudah ada di layar tinggal kita mau istilah orang berselancar atau tidak di dunia maya ini banyak sekali di web itu tentang sosial karena di negara-negara maju begitu kan kerja kajah volunteer itu sangat dihargai ya Ibu Ebi orang sangat appreciate betul kalau kita melakukan kerja sosial dan memang di Amerika itu karena filosofi dari agama mereka yang mayoritas memang kerja itu menjadi kebanggaan maka kalau kita ketemu dengan orang selalu pertanyaannya what do you do dan orang akan senang sekali bilang wah sekarang saya sedang membantu ini membuat apa ngecat rumah ngecat apa jadi menurut saya Bu nanti bisa juga kontak kami ini bisa searching di internet lebih banyak baik jadi memang melakukan searching di internet dan juga bertanya ke kanan kiri ya mas juga mumpung di sini ada teman-teman dari Aminef dan pasti bisa juga bertanya melalui IG maupun IG Aminef ataupun IG jadi banyak sekali informasi mbak everyday nah untuk mas bambang sidarta silahkan kalau boleh unmute dan menanyakan pertanyaannya nih mas silahkan mas bambang ya silahkan mas bambang baik terputus ya baik mungkin nanti bisa ditanyakan lebih lanjut kalau begitu kita saya mas saya risal jangan kemana-mana dulu karena masih ada tapi saya akan mempersilahkan mbak Nasla dulu untuk share pengalaman beliau nah ini sedikit cerita tentang mbak Nasla teman-teman saya betul ya mbak ya mengatakannya mbak Nasla betul ya mbak ya halo mbak Nasla betul-betul betul ya baik nah mbak Nasla ini sebenarnya saya ini sudah sempat pernah mendengar nama beliau karena beliau ini sebenarnya di plan internasional betul ya mbak Nasla dan beliau ini adalah influencing influencing director dari plan Indonesia sebelumnya beliau bekerja di banyak sekali NGO dan juga tinggi seperti WWF Oxfam Transformation in Indonesia dan juga Center for Strategic and International Studies at Washington DC wah kantornya tetangga mantan kantor saya mbak nah sudah lebih dari 15 tahun beliau mbak Nasla ada di bidang Polisi Aproposik Hifling and Communication mbak Nasla ini mendapatkan Master Degree dari University of Sussex Institute of Development Study di United Kingdom by Schuvening Scholarship dan juga Hubert Humphrey Fellow dari Fulbright tentu saja dengan dan mendapatkan Certificate of Advanced Study in Public Policy and Public Administration ketika di Hubert Humphrey melalui Maxwell School of Citizen and Public Affairs dari Syracuse University in New York USA nah beliau juga mendapatkan Executive Education dari Lee Kuan Yew School of Public Policy dan National University of Singapore baik teman-teman langsung saja tadi note dari mbak Evi ini mbak Nasla ini luar biasa banyak wow faktornya kita dengerin supaya kita bisa tahu gimana sih cara yang dapat wow faktor silahkan mbak Nasla over to you terima kasih mbak Widya halo mbak Evi halo mas Herizal kayaknya mbak Evi ini terlalu besar pujiannya saya gaduh agak benugan menyampaikan apa yang akan saya sampaikan tapi ya betul mbak Evi waktu itu yang menjadi interviewer saya dan ketika saya pulang juga ketemu lagi dengan mbak Evi di Aminef jadi sampai sekarang kita kenal dan teman-teman mungkin saya mulai saja ya apa namanya langsung ya slide saya ya oke ini saya tulis disini kalau tadi Pak Herizal menyebutkan big dream gitu ya kalau saya disini saya sebutkan ini lifetime experience jadi ini experience menurut saya sekali sumur hidup program ini bagus sekali saya bisa bilang sangat bagus saya juga sempat browsing-browsing dulu ya sebelum apply ke beberapa fellowship atau saya mau S3 dan dan sebagainya akhirnya saya memutuskan untuk apply Humphrey fellowship ini dan saya sangat senang tidak menyesal sama sekali dan saya sangat merekomendasikan program ini untuk siapapun yang ingin meningkatkan personal dan profesional ini saya sebut ini punya impact besar ke personal dan professional development bisa di next ini gambar kampus saya di circus bagus kampusnya kenapa kenapa H. Humphrey fellowship program ini mungkin saya ingin menjelaskan jadi dalam sharing saya ini saya ingin menjelaskan kenapa program ini bagus sekali dan memberikan lifetime experience dan nanti di akhir saya akan sebutkan tips dan triknya untuk lolos seleksi walaupun tidak menjamin tapi mungkin bisa membantu next nah ini jadi kita sangat fleksibel ini programnya sangat fleksibel tadi Pak Heriza sebut ini program profesional Mbak Evi juga bilang ini kita apa namanya kita bisa banyak belajar banyak hal memang saat kita pertama sebelum berangkat bahkan kita ketika sudah keterima sebelum berangkat kita diminta untuk mendesain program kita sendiri jadi apa yang mau kita lakukan itu ada beberapa kategori ya dan ini tidak perlu semuanya jadi ini kita ini seperti menu menu di restoran kita mau yang mana mana yang paling sesuai dengan tujuan dari studi kita ke sana seperti Mbak Evi bilang kita fellow kita student jadi bahkan di kampus itu saya terdaftar sebagai fellow itu sebagai staff jadi kita tidak sebagai student dan kita punya ruangan sendiri kita punya komputer untuk kita seperti bekerja di sana jadi kita mendesain kita mau ngapain selama setahun ke depan itu yang ada yang wajib ada yang pilihan tambahan jadi teman-teman bisa lihat di sini ada kelas kepemimpinan Humphrey itu Humphrey Leadership Session seminggu sekali itu wajib sepanjang 8 bulan dan setiap kampus kayaknya beda-beda formatnya terus kemudian ada Global Leadership Forum setahun cuma satu kali tapi di situ forum kita kumpul semua di Washington DC menurut saya tiga hari sesi ini sangat-sangat berharga untuk networking dan kita tetap banyak sekali pembicara-pembicara hebat dari UN dari USAID dan sebagainya itu bagus untuk networking dan menambah wawasan kemudian ada pelatihan khusus yang gratis untuk semua Humphrey Velo itu bisa kita ikuti kita bisa keliling jadi kita pindah-pindah dari kampus yang hosting Humphrey Velo kalau tidak salah saat waktu saya tahun 2017 ada 13 kampus jadi ada 2 pelatihan yang kita bisa ambil gratis di lintas kampus tersebut beberapa tambahan kita bisa ikut konferensi di luar kampus itu bebas karena kita dapat sekian jumlah uang yang menurut saya cukup besar itu untuk kita kelola sendiri dan kita pikirkan uang itu akan kita pakai buat apa apakah kita mau ikut konferensi misalnya di New York atau kita ikut training gitu atau ada teman saya dari Filipina orang DPRnya Filipina dia target itu mau sebanyak-banyaknya ikut konferensi dan sebanyak-banyaknya bicara sebagai pembicara di konferensi gitu karena memang dia ingin meningkatkan kapasitas dia terkait itu ada yang misalnya dia mendesain dia lebih banyak magangnya gitu jadi ini bener-bener program yang kita desain sendiri kemudian ada proyek khusus misalnya kalau teman-teman kerja di pertanian itu ada teman saya juga dia orang kementerian pertanian dia mendesain program pertanian dengan dosennya gitu itu yang menurut saya bagus sekali ya yang gak akan ada kalau di program di program-program lain gitu terus kemudian yang penting juga wajib ini adalah magang magang itu 6 minggu minimal kalau saya waktu itu kenapa saya dalam city saya saya sebut saya pernah bekerja di CIS Washington DC karena saat saya magang saya mungkin sedikit yang beruntung saat itu ditawari untuk memperpanjang kerja saya dan saya dibayar profesional oleh lembaga tersebut jadi saya menjadi staffnya terus kemudian ada academy program juga yang bisa diikuti bisa ambil SKS-nya tapi kalau saran saya jangan terlalu banyak kalau tadi Mbak Evi bilang ini bukan program S2 atau S3 tapi bisa di transfer jadi saya juga lihat teman saya satu kelas ada yang dia belum S2 dia ikut 2 atau 3 mata kuliah kemudian dia transfer dia lanjut S2 lagi dengan biaya yang berbeda tapi SKS-nya itu diakui bisa juga kita audit-audit ini istilah di sana itu kita duduk aja di kelas kita mendengarkan kuliah-kuliah tanpa kewajiban kita ikut ujian gitu ya jadi kita untuk dapat knowledge terus ada workshop dan sebenarnya di kampus itu banyak sekali seperti tadi Mbak Evi bilang juga bisa kita di luar kampus yang bisa kita ikuti karena kita punya budget yang kita kelola sendiri kemudian ada social and cultural activities itu juga cukup banyak jadi tadi ada pertanyaan tentang relawan ya jadi relawan ini di komunitas ada yang dikelola oleh si program koordinator kita jadi misalnya ada 12 Humphrey Fellow itu ikut kita berkunjung dan kita melakukan kegiatan relawan bersama-sama ada juga yang kita kalau kita mau mencari sendiri tapi ini pilihan juga dan kita setiap Humphrey Fellow itu punya host family dan punya host friends jadi kita tidak akan kesepian dulu saya punya bapak ibu angkat jadi saya main saja sebulan sekali ke sana mereka jemput kadang-kadang saya diajak nonton basket atau apa itu yang membuat kita menjadi tujuannya menurut saya untuk memahami seperti apa sih pacar dan keluarga di Amerika itu hidupnya seperti apa itu bagus sekali terus next nah ini saya mungkin sharing beberapa pengalaman untuk mudah-mudahan bisa menginspirasi dan membakar semangat peserta di sini untuk saya juga mau apply gitu ya jadi yang saya dapat saya sepakat mungkin semua Humphrey Fellow merasakan hal yang sama ini sangat meningkatkan kemampuan leadership setidaknya itu di kampus saya benar-benar kita digembleng seminggu sekali untuk public speaking skill kita diminta untuk bicara di banyak sekali kelas bahkan kita diminta untuk visit ke kampus lain kita dikasih diminta memberikan kuliah umum gitu kemudian ada problem solving skill conflict management itu semua workshop-workshop yang dilakukan oleh kampus untuk membuat kita sebagai calon leader di masa depan atau ya saat kita berangkat memang kebanyakan sudah jadi leader ya tapi untuk semakin mempertajam leadershipnya itu dikasih case-case gitu ya bagaimana sih problem solving di sebuah perusahaan atau misalnya kita jadi pimpinan misalnya ada konflik antar tim itu sangat bagus sekali yang saya pikir sangat mahal ya kalau selama setahun kita digembleng leadership program itu berapa gitu kalau kita mau ikut kursus gitu kemudian strategic linking kita ketemu bisa dua minggu sekali dengan pembicara-pembicara pemimpin dari UN atau USID atau pantur wali kota gitu atau misalnya dia dari kementerian tertentu itu kita diskusi gitu bagaimana mereka membuat kebijakan program dan sebagainya negotiation juga ada kursusnya dan kita didorong untuk networking nah ini kalau tadi pertanyaannya gimana sih caranya dapat magang gimana sih caranya dapat volunteer itu kita di-push banget untuk kita networking setiap kali kita fisik kenalan-kenalan kenalan-kenalan nah itu saya yang saya sangat-sangat dapet di Amerika itu saat Harvey Fellowship adalah skill untuk networking orang sana seneng banget ngopi bareng gitu ya ngopi bareng ngobrol ngopi bareng ngobrol itu saya tuh terbiasa seperti itu gitu akhirnya jadi basah-basih ngobrol akhirnya networknya jadi benar-benar terbangun itu membuat saya lebih confident untuk bagaimana sebagai seorang leader memang harus membangun network terus lanjut ini foto beberapa forum yang saya jadi pembicara dan memang awal-awal juga agak agak deg-degan ya ketika kita harus bicara dalam bahasa Inggris di depan hadirin yang sangat beragam kadang-kadang depan dosen depan mahasiswa depan tapi lama-lama semakin karena semuanya seperti itu gitu lama-lama kita jadi akhirnya yaudah kita juga menjemburkan diri kita dan pulang dari sana saya jadi sangat terbiasa sekali untuk bicara di berbagai forum terus kemudian ini kalau Mbak Evi sama Pak Heriza saya ngiri mereka dapat dari Obama saya dapatnya itu tanda tangannya seismograf ya kayaknya seismograf gitu itu tanda tangannya siapa coba itu itu Donald Trump saya dapatnya dari Donald Trump ya saya tanda tangannya Donald Trump dengan waktu itu State Secretary-nya masih sementara John Sullivan ya itu kalau lihat di presentasi saya ada foto-foto ini programnya sangat reputasinya sangat bagus sekali dan highly recognized karena kita bisa dilihat itu teman-teman Humphrey semua profesional orang-orang profesional saya satu kelas dengan staffnya Perdana Menteri Latvia sama Ketala Kepolisian atau mungkin Kepolisnya di Pakistan jadi networknya mendunia dan sangat-sangat high level gitu ya terus ini kalau lihat di foto itu ada Presiden Carter saya beruntung waktu itu saya ikut workshopnya di Emory Emory salah satu hostnya untuk country kita kesana ikut ikut workshop tiga hari terus di hari terakhir ketemu sama Presiden Carter yang tinggal di State tersebut kita ngobrol Presiden Carter ini Presiden keberapa Amerika ya saya lupa tahu ke 79 ke 80 dia sekarang usianya udah 90-an tahun dia dia setiap tahun selalu menyempatkan diri untuk ketemu sama Humphrey Fellow dan diskusi jadi ini yang privilege sekali ya menurut saya dan sangat prestisius lanjut lagi ini juga non-akademik atau non-degree jadi teman-teman jangan langsung berpikir oh saya mau S2 karena gak dapat BCS S2 saya mau play Humphrey Humphrey itu justru sangat-sangat bagus dan kompetitif satu tahun mungkin yang dapat Humphrey Fellow di Indonesia cuma satu sampai dua orang barangkali ya Mbak Maya ya Mbak Mita jadi persalinasi global jadi kalau teman-teman tembus itu artinya you're the best from the best nah kemudian ini juga bukan berarti kita gak bisa ikut kuliah ini foto-foto yang saya ikut perkuliahan saya ada yang audit ada yang saya ambil SKS dan saya dapat sertifikat banyak sekali saya ikut training ini training itu dan di host university saya sendiri mereka menawarkan untuk Humphrey Fellow kita dapat sertifikat of advanced study ini sertifikat yang apa namanya dia seperti graduate ya tapi mungkin bukan master gitu tapi ini cukup diakui kita dua semester dan ikut beberapa kelas kayak public policy karena saya memang fokusnya di public policy next kemudian yang ini juga menarik saya ambil PA atau professional affiliation ini kayak magang ini wajib selama 6 minggu minimal saya dapat kesempatan di CSIS CSIS ini bukan tidak sama dengan yang di Indonesia kalau di Indonesia itu beda pronunciationnya dan beda lembaga ini CSIS adalah salah satu think tank yang paling berpengaruh di Amerika mereka posisinya dekat sekali dengan White House dan sering sekali mereka memproduksi apa namanya policy recommendation policy brief untuk disubmit ke Kongres atau disubmit ke White House untuk memberi masukan bahkan mereka diminta sering sekali ketika misalnya Amerika mau membuat satu regulasi terkait labor atau terkait anti-corruption dan sebagainya mereka minta ke CSIS untuk membuat analisanya nah itu saya apply ke sana caranya bagaimana waktu itu saya agak panik kita kan dikasih batas waktu sampai Maret itu sudah harus dapat tempat magam itu wajib kalau misalnya tidak dapat terpaksa kita magamnya di kampus kan wah sayang banget gitu kan kita ada sampai Amerika masa kita tidak magam di tempat yang benar-benar bisa belajar gitu dan saya apply ke banyak sekali tempat saya sempat diterima di dua organisasi akhirnya saya pilih di CSIS ini karena menurut saya saya bisa belajar banyak kayak tadi Mbak Evi bilang carilah tempat yang kita bisa belajar banyak bukan tempat yang kita disuruh bikin kopi disuruh disuruh jadi apa hal-hal yang mungkin sulit lah kita dapat ilmu tambahan saya dapat CSIS itu informasi dari kampus jadi kita punya program koordinator mereka itu membantu kita kita konsultasi misalnya ketemu setiap dua minggu sekali ada kendala apa kita pengen volunteer di mana mereka biasanya bisa bantu mengenalkan gitu ya nah waktu itu saya beruntung karena kampus saya Maxwell itu cukup bagus untuk public policy mereka punya network yang kuat sekali dengan CSIS mereka punya program kolaborasi dan saya minta dikenalkan itu the power of networking ya sekali lagi saya minta dikenalkan tapi saya hanya dikenalkan by email saya harus melalui proses recruitment sendiri gitu pastinya ya jadi dikenalkan itu untuk dapat chance untuk di interview gitu kemudian saya masukkan CV saya di interview saya di tester tulis saya disuruh bikin policy brief segala macam akhirnya saya masuk tembus dan itu bos saya yang berdasi itu dia baik sekali saya belajar banyak dari tempat ini dan ini beberapa publikasi yang saya buat itu di bawah jadi saya tidak terbayang kalau saya apply dari Indonesia mungkin CV saya CV ke seribu yang akan dilihat gitu oleh mereka tapi karena saya ada di sana saya punya network saya ngobrol sana sini mencari gitu itu akhirnya saya punya kesempatan magang di CSIS dan menghasilkan banyak sekali tulisan bersama mereka bahkan mereka menawarkan saya untuk lanjut bekerja bersama mereka untuk beberapa bulan di sana itu yang dan saya sempat juga kemudian dengan Pak Jonan dan juga kemudian dengan tokoh-tokoh politik lainnya jadi CSIS ini banyak mengelenggarakan diskusi untuk dalam mereka mereka membuat analisanya mereka termasuk membuat kebijakan energi jadi saat itu ada Pak Jonan diundang mereka punya power besar sekali bisa mengundang Musri Mulyani bisa mengundang state secretary bisa mengundang jadi itu saya belajar sekali bagaimana membuat sebuah think tank itu powerful karena waktu saya di Indonesia saya bekerja sebagai program directornya sebuah lembaga think tank sebelum saya ikut Humphrey dan ini akan relate dengan nanti akan saya sampaikan ke tips dan trik benar kata Mbak Evi kita harus tahu sekali apa yang kita mau waktu itu saya bekerja untuk think tank saya membuat banyak sekali polisi analisis sebelum saya berangkat saya ingin ke Amerika saya sudah tahu sekali apa yang saya mau jadi waktu interview Mbak Evi lihat saya sudah tahu apa yang saya mau karena saya sudah riset saya sudah yakin bahkan saya ingin apa namanya magang di CSIS atau broking itu saya sudah tahu dari sebelum saya berangkat dan ketika saya dapat saya pulang ke Indonesia pun ternyata memang benar saya lanjut menjadi pimpinan dari sebuah lembaga think tank saat itu itu mungkin yang saya sering di slide ini bisa selain itu kita juga punya kesempatan visit saya yakin Pak Heriza dan Mbak Evi juga banyak sekali diajak visit ke sana kemari saya ingat satu rumah saya waktu itu nyiri banget sama Hanfi kok kalian enak banget sementara mereka sibuk bikin paper mereka sibuk kuliah tapi kita misalnya menggerupan ke Akhlanta kita ke Boston jadi kita keliling nah ini yang apa namanya keistimewaannya program Hanfi karena kita diajak berkeliling saya waktu itu sempat ke UN Headquarters di New York City itu yang sebelah kanan bawah terus saya foto sekarat-sekarat jadi pimpinan sidang tapi bukan hanya itu yang ingin saya sharing tapi kita belajar UN itu seperti apa sih oh ada oh ada kamar-kamarnya ada UN Security Council ada UN itu yang menurut saya ilmu yang ilmu yang bagus sekali terus kita juga ke kantor World Bank kita diskusi terkait program-program World Bank saya tanya program World Bank untuk Indonesia seperti apa terus saya juga visit ke museum ini ada terkait Center for Civil and Human Rights saya belajar tentang Martin Luther King bagaimana perjuangannya orang-orang hitam di Amerika itu di Atlanta perjuangan mereka sampai mendapatkan civil rights itu seperti apa terus kemudian berkunjung ke Carter Presidensial Center belajar bagaimana histori dari dari presiden ke presiden regulasi mereka bagaimana platform politik mereka bagaimana itu itu suatu kesempatan luar biasa tentunya kita bisa baca itu semua dari buku ya tapi dengan kunjungan ini benar-benar dapat feel-nya dapat pengalaman yang apa namanya yaitu tadi lifetime experience gitu boleh lanjut lagi next selain yang serius-serius gitu ya kita juga ada yang seru-seru gitu pastinya banyak ya seru-serunya bahkan saya berkunjung ke 17 stek secara total gitu dan ini kita di dalam juga untuk memahami seperti apa sih budaya di Amerika gitu ya bahkan kita punya host family itu untuk memperkenalkan lifetime mereka terus kita kenal dengan orang dari berbagai negara terus kita voluntary services itu saya di kiri bawah next waktu tinggal 3 menit ini mungkin slide terakhir next ini tips dan triknya ya untuk lolos seleksi ini beberapa yang terpikir di saya yang pertama menurut saya sih kita harus jelas tujuan mengikuti fellowship ini apa jadi bukan saya nggak berhasil S2 nggak berhasil lolos intervening atau S3 saya ikut jadi justru ini harus dipikirkan dengan berbagai macam program desainnya macam-macam itu teman-teman mau ngapain gitu misalnya sekarang posisi sekarang sebagai apa dosen sehingga mau belajar apa di sana misalnya dari sebuah kampus bagaimana dosen-dosen di sana mendesain curriculum misalnya jadi sangat clear gitu apa yang ingin dipelajari bukan hanya di ruang kelas tapi kita bisa ketemu dengan berbagai macam orang jadi konsisten ya dengan posisi saat ini apa pekerjaannya kemudian apa yang ingin dipelajari dari sana spesifik kemudian rencananya saat kembali ke Indonesia bagaimana memanfaatkan network itu pengetahuan itu pengalaman itu gitu-gitu menurut saya harus clear di dalam proposal dan saat wawancara kemudian konsisten antara pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lain saya pernah diminta sama Aminnya untuk review dua proposal orang yang mau berangkat oh sorry tujuh saat itu dan saya baca kebanyakan nggak konsisten jadi kayaknya pertanyaan pertama ngomong apa kebawa kemana-mana jadi malah lari kemana-kemana gitu nah itu yang menurut saya perlu konsistensi dari dari satu pertanyaan sampai ke pertanyaan yang 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 di bawah kemudian karena ini program profesional sehingga harus menunjukkan juga kualitas kepemimpinan kita sekarang ini posisi kita apa mungkin belum terlalu tinggi tapi kita punya potensi menjadi future leader di masa depan seperti apa gitu itu harus kita tunjukkan sekali saya ingin meningkatkan kapasitas saya karena saya ingin menjadi ini waktu itu saya pernah wawancara ada orang yang bilang ketika kembali kamu mau jadi apa ya sama aja bagi saya begini lagi saya cuma kaya belajar bahasa Inggris aja disana nah itu kan jadi nggak match gitu ya antara program leadership itu dengan rencana dia sekembalinya terus tunjukkan juga manfaat kita ke publik gitu ya karena ini bukan pengembangan karir buat tujuan kita sendiri bukan pakai uang ibu kita gitu ya tapi apa sih manfaat kita ke masyarakat dan juga harus jelas kenapa memilih Amerika kenapa nggak Inggris kenapa nggak Australia kenapa nggak Belanda itu juga menurut saya juga harus clear dan percaya diri itu penting karena you are a leader right now gitu mau posisinya saat ini mungkin masih oh saya cuma coordinator tapi you are a leader gitu dan you will be a leader jadi just be confident next mungkin Raken hanya untuk memberikan gambaran saya juga ada fun saya jalan-jalan ke Grand Canyon dan banyak sekali tempat yang saya lihat di Amerika jadi it's so fun gitu dan lifetime experience personal dan professional terima kasih dan good luck terima kasih Mbak Nasla ini banyak sekali pertanyaan Mbak Effie thank you banget udah dibantu jawab juga di chat room nah tapi waktunya agak mepet tapi Mbak Nasla saya mau ada pertanyaan satu nih sebelum saya serahkan ke Mbak Mita untuk menjelaskan Hubert Humphrey dari sisi administration prosesnya Mbak Nasla tadi by the way saya bangga banget nih karena saya tahu juga ketika saya di Yusindo bagaimana CSIS CSIS Mbak Nasla ada satu hal nih yang saya tanyakan yang tadi sempat ditanyakan juga oleh salah satu peserta hari ini ketika sekarang kalau tapi saya mungkin saya ini lagi Mbak saya shape sikit sekarang setelah karir Mbak yang juga sudah cukup lama di bidang ini ya ketika Mbak flashback nih ceritanya benar apa nih yang kalau dalam tinggal ini apa nih yang benar-benar yang yang gila ya untung aku ikut itu apa sih Mbak kalau saya paling mendapat pengalaman sekali yang professional affiliation ya karena itu tadi distrat juga itu paling lama saya jelaskan saya gak akan bisa dapat kesempatan tidak ikut program ini dan saya ikut informasi juga dari program koordinator saya di kampus tersebut program koordinator Humphrey ya saya yang memperkenalkan dan saya bisa dapat kesempatan itu sulit sekali masuk ke sana bahkan di situ orang Indonesia cuma dua orang cuma saya sama anaknya Martin Nata Legawa namanya Andre Nata Legawa jadi cuma saya berdua yang lainnya itu orang Amerika semua jadi it's so hard tapi saya gak akan dapat itu kalau saya gak ikut dan pengalamannya di Indonesia sekarang saya dapat banget saya masih punya network sama mereka masih sering ngobrol sama mereka untuk personal growth gimana nih Mbak kalau boleh share kalau personal tadi banyak ya terkait dengan kemampuan public speaking terus juga satu hal yang mungkin sebelum saya ikut leadership kelasnya Humphrey ini saya mungkin gaya saya untuk bekerja dan memimpin itu berbeda sekali dengan sekarang mungkin saya sekarang lebih mau mendengarkan saya lebih banyak dialog lebih banyak diskusi dan saya banyak networking dan keinginan saya untuk untuk lebih berjejaring mendengar participatory itu lebih lebih kuat terus saya lihat juga leader itu seperti apa dan saya mulai sudah bisa mengkategorisasi bagaimana menjadi good leader walaupun saya belum jadi good leader mungkin ya tapi sebenarnya saya sudah mulai hati-hati oh harus seperti ini harus seperti ini itu yang saya dapat sekali dari untuk personal ini masih di ranah personal karena kan sama juga dengan Mbak Evi dan Mas Herisa beda gitu orang-orang yang apply buat master dan orang-orang yang apply buat fellow itu kan berbeda orang-orang yang buat fellow itu kan sudah mature professional intinya mereka sudah kerja sudah punya keluarga sudah sibuk banget dan again fellowship tidak cuma satu nah ketika mungkin nanti Mbak Evi dan Mas Herisa bisa menambahkan untuk sebelum kita minta ketika dengar Hubert Humphrey di antara fellowship-fellowship yang lain ya Mbak dan juga noting that Mbak sudah pernah master dan karya juga sudah lumayan dalam apa sih trigger-nya yang paling utama Mbak yang yang ngerasa iya ya kayaknya ini memang akan membuka beda banget kalau boleh tahu Mbak ya kalau waktu master saya waktu master itu saya di Inggris ya itu juga itu memang kita akan disibukan dengan tanggung jawab sebagai student paper kita datang kuliah gitu ya jadi itu untuk akademik skill-nya bagus gitu jadi untuk cara kita berpikir konseptual gitu ya itu untuk SGO tapi ketika ikut Humphrey fellowship saya melihat itu perspektif jadi perspektif kita itu menjadi lebih terbuka kalau saya lihat karena kita punya banyak sekali waktu di luar kelas untuk kita ketemu dengan banyak sekali orang saya melihat orang yang punya pengalaman bertemu dengan banyak orang berbeda budaya itu kita jadi punya sense untuk toleransi diversity keberagaman gitu ya jadi kita bukan hanya fokus contohnya program gue selesai dapat nilai A udah gue pulang selesai kalau aku itu kita lebih ke kita ada community service kita lihat oh homeless Amerika kayak gini gitu oh ya sama ya kayak Indonesia jadi belajar di luar kelas itu banyak sekali dan itu menurut saya untuk personal development saya mungkin nggak bisa menjelaskan satu-satu ya tapi ketika saya pulang saya menjadi orang yang lebih baik menurut saya berbeda gitu iya iya nah ini kita switch dulu karena tadi sempat saya bertanya ke Mbak Fy cukup banyak nih Mas Yaris saya mau nambahin pertanyaan kalau buat Mas Yaris sendiri sama konteksnya ketika banyak sekali fellowship yang ditawarkan why Hubert Humphrey ini Mas bisa denger ya denger denger Mas denger ini sebetulnya seperti yang saya jelaskan tadi ini program profesional sehingga memang untuk konteks saya sebagai sebagai direktur pusat bahasa waktu itu saya perlu program-program yang applicable atakah itu menyangkut pengembangan diri dan menyangkut kepentingan orang lain jadi saya lihat Hubert Humphrey ini pilihan yang sangat cocok untuk saya dan itu memang terbukti ketika saya di Amerika sebetulnya saya pengen lebih lama karena ada dua internship yang tidak bisa saya lakukan karena waktunya sudah habis sehingga saya harus pulang kemudian ada juga ingin ketemu profesional satu orang yang tidak bisa saya temui sampai hari ini membuat saya penasaran itu kalau orang belajar linguistik itu kan mengenal Nuwam Chomsky jadi saya sudah berjanji bertemu Nuwam Chomsky tetapi karena kesibukan di Penn State sehingga tidak bisa ketemu akhirnya lewat email-email saja kalau saya sudah sangat luar biasa ya mas iya ada beberapa program yang sampai hari ini buat saya penasaran sebetulnya kalau ada kesempat lagi saya mau belajar ke sana lagi karena begini begini banyak sekali hal yang kita bisa pelajari seperti kata Ibu Nazla Ibu Evi baik di kampus maupun di luar kampung yang bermanfaat untuk hal-hal yang praktis dalam hidup kita dan nanti itu bermanfaat bagi orang jadi untuk karya development seperti kami ini ya emang itu program yang sangat tepat kalau S2 atau S3 itu kan hanya lebih banyak kepada pendekatan akademik kalau ini kan akademik dan non-akademik semuanya dapat sebetulnya begitu menurut saya baik baik terima kasih tadi saya sudah bertanya ke Mbak Evi wow faktornya ketika interview cuman saya belum tanya ke Mbak Nasla dan Mas Herizal ketika interview pasti karena saya juga saya by the way ditolak berapa kali baru saya masuk setelah kita interview itu kan ketika kita keluar dari ruang interview itu kita pasti bisa merasa ini kayaknya pertanyaannya bom banget maaf saya jawab dengan sangat pas nih ini kayaknya oke nih ini my wow factor nih nah kalau Mbak Evi tadi ketika ditanya apa 5-10 tahun ke depan nah kalau Mas Herizal apa nih dan Mbak Nasla nanti silahkan ya kalau saya lebih banyak kepada apa yang harus dilakukan setelah saya dapat saya waktu itu memang menjelaskan bahwa keinginan saya untuk membangun sebuah language center and personal development dan itu memang harus saya pelajari di Amerika tentu ada pertanyaan-pertanyaan yang yang teknis lah ya seperti apa mata kuliah dan sebagainya tapi menurut saya orang melihat itu what you will do after you study in the US itu sangat penting meyakinkan ya jadi itu pertanyaan yang meyakinkan ya jawabannya meyakinkan ya harus begitu makanya di presentasi ini saya jelaskan do your homework ya 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 do your homework ya betul karena ini fellow levelnya pun beda Mbak Nasla kalau Mbak Nasla ini gimana Mbak ketika di interview lalu sudah selesai di interview Mbak Evi ya itu apa nih Mbak yang kira-kira ah ini pas banget pertanyaannya dan kerasa banget pede banget gitu waktu itu maksudnya sorry saya sambil jawab-jawab yang di text soalnya jadi saat apa nih maksudnya pertanyaannya gimana Mbak Widya pertanyaan ya ya pertanyaan yang catch banget yang membuat Mbak Nasla tuh apa ya setelah interview kan biasanya kita percaya bahwa itu kayaknya saya tadi menjawabnya pas banget itu spot banget spot apa ya on the spot banget pertanyaannya saya yakin bisa goal karena pertanyaan itu bener-bener pas gitu ada gak perasaan kayak gitu ya kayaknya seingat saya sih saat itu saya ditanya kenapa apa namanya setelah itu saya mau pulang mau ngapain gitu ya ah oke yang kami bersama dengan Pak Arizona Mbak Evi mungkin belupa juga tapi menurut saya sih saat itu saya bener-bener itu pertanyaan yang kritikal gitu kamu mau ngapain sih ke Amerika jadi fellow dan kalau pulang mau ngapain gitu itu ya karena itu kan investasinya pemerintah Amerika ke kita ya mereka jadi menurut saya itu pertanyaan yang saya langsung aduh iya ya itu harus harus dipersiapkan saya saat itu sih saya bekerja di lembaga timpeng saya jadi program director banyak memproduksi analisa kebijakan dan kerja dengan berbagai pemerintah yang cukup high level saat itu dan saya bilang waktu saya pulang saya mau belajar bagaimana Amerika membuat kebijakan publik dan seperti apa sih prosesnya gitu dan saya ingin belajar dari timpeng di sana ketika saya kembali saya ingin membangun timpeng yang saya bekerja itu menjadi lebih besar lagi dan lebih strategis lagi karena timpeng di Jakarta di Indonesia kan tidak banyak ya dibandingkan di Washington DC 1500 itu adalah kota dengan timpeng terpadat di dunia barangkali itu saya belajar dari sana dan saya ingin melembangkan di Indonesia ini saya ingat deh kalau tidak salah Nazla bilang di Indonesia itu jarang ada evidence-based policymaking betul betul ini di Indonesia jarang ada evidence-based policymaking Nazla kembali nanti mau mengembangkan evidence-based policymaking sudah ini benar ini benar nih gitu kan keren ini sampai sampai interview ingat terus loh ya nah Mbak Evi back at selain mungkin tambahan sedikit ya sampai di sana pun saya bisa ditanya mau melakukan apa itu di profil saya masih ada itu di website-nya Hampu saya ingin belajar data evidence-based policymaking sampai sekarang pun saya terus ingin belajar itu pengen belajar data analisis semua itu harian untuk memperoleh policy dan di CSIS itu saya belajar banget bagaimana mereka compile data dari berbagai sumber itu saya dapat banget gitu bahkan saya sampai dibilang saya sampai di CSIS dibilang clean of data gitu sambil saya benar-benar orang yang sangat suka gitu mengulik data untuk policy terima kasih Mbak Nazla nah Mbak Evi satu lagi dong selain pertanyaan yang what you going to do 5-10 years down the road ada lagi tidak pertanyaan 10 tahun yang lalu yang apa ya yang after you answer that you feel like oke this is it I answer the question spot on jadi pasti oke apa Mbak masih inget nggak Mbak sudah lupa kalau melihat ketika sebagai interviewer duduk ya terus nggak cuma Nazla ya beberapa beberapa kandidat yang lain yang mengesankan gitu ya kalau diingat-ingat aku tuh dulu nggak gitu-gitu nggak sekeren tapi nggak tahu dapet juga gini ya ada satu hal yang aku kira perlu kita ingat juga jadi prosesnya tuh begini habis dari Indonesia yang adalah masih di seluruhnya di di bawah bisa di bisa dikatakan masih di bawah kendali kita ya apakah kita proposalnya bagus interviewnya bagus kita percaya diri atau nggak ya ketika interview kita dalam keadaan dalam keadaan mental yang baik atau nggak gitu ya itu kan menentukan semua ya nah habis itu Aminev itu akan kirim ke Amerika nah proses itu yang di luar sama sekali di luar kendali kita kita nggak tahu kenapa kita terpilih dan kenapa yang lain nggak misalnya itu yang saya kira ada proses-proses yang memang di luar skill kita juga ya jadi misalnya tadi saya sempat jawab yang di chat itu biasanya dari Indonesia tuh kadang satu kadang dua saya empat itu termasuk yang paling banyak loh sepanjang sejarah Aminev ngirim Humphrey tuh Mbak Minta mungkin lebih ingat ya berapa yang paling banyak tapi seingat saya empat itu jarang sekali satu dua jadi memang begitu filenya ini biasanya Aminev kirim berapa ya enam atau berapa gitu ya enam atau tujuh atau berapa kirim ke sana nanti dari sana diseleksi lagi nah itu memang apa ada soal jatah juga jadi ini ya Amerika juga melihat negaranya mana gitu nah dia kan punya hubungan yang ingin membuka hubungan baik dengan Pakistan ya jadi gak tahu saya kalau nasil sama Pak Rizal kalau saya waktu ke sana tuh yang dari Pakistan tuh ada 20 sendiri gitu lumayan banyak ya presentasenya gitu jadi kalau untuk yang Indonesia memang begitu selesai di interview yang ini kita juga harus menghitung bahwa mungkin mereka lagi pengen cari yang bukan jurnalis misalnya gitu ya pengen cari proporsinya tuh oh dokter segini ini segini itu ada faktor-faktor itu juga yang memang ya udah berserah diri aja dan aku kira kalau teman-teman misalnya gak keterima ya ya coba lagi tahun depan ya coba lagi gitu ya siapa tahu tahun depan misalnya ada slot yang kebuka untuk yang profilnya matching kita gitu betul-betul saya setuju Pak saya ingat sekali tahun saya yang berangkat juga dari Jakarta post Pak Hubert Humphrey waktu itu saya master dan memang kalau gak salah waktu itu kebanyakan jurnalis tapi betul mungkin trennya kan berbeda ngomong-ngomong soal tren dan juga apa apa sih sebenarnya yang dilihat administrasinya gimana nah hari ini kita juga ada tim dari Aminef Mbak Mita silahkan Mbak Mita yang akan menjelaskan teman-teman memberikan presentasi tentang gimana siswa Hubert Humphrey dan prosesnya bagaimana jadi tadi kita udah bicara pengalaman bicara tips and trick bicara tentang wow factor dan apa question atau jawaban yang tercatch nah sekarang kita persilahkan Mbak Mita untuk menjelaskan nanti setelah Mbak Mita kita akan ada open question and answer lagi Mbak Mita I stop here over to you terima kasih banyak Mbak Midia senang sekali ya pada siang hari ini kita bisa berinteraksi dan juga mendapatkan banyak sekali pertanyaan mengenai program Humphrey kalau tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan pengalaman dari Pak Rizal Bu Efi dan juga Mbak Nazla mengenai bagaimana program Humphrey ini membawa manfaat nah sekarang saya akan menjelaskan nih bagaimanakah peluangnya untuk bisa mendapatkan atau menjadi salah satu fellow dari program Human Asia Humphrey Fellowship ini bagi warga Indonesia namun sebelumnya kami ingin memutarkan video mengenai program Humphrey di mana video ini dibuat ketika program Humphrey memperingati ulang tahun yang ke-40 di dunia silahkan tim studio untuk ditampilkan videonya Eichen pemikiran pemikiran memat pemikiran bahwa 8 timus memat kembang mulai kembang H. Humphrey Fellowship Program. Those 6,000 professionals have worked to strengthen the rule of law, support thriving civil societies, foster economic and social development, and advocate for free and independent media. So what is inclusive democracy? It is an elusive ideal to achieve. And yet, it is the North Star that guides our work throughout our region. What I learned while I was a H. Humphrey Fellow was extremely useful. I've been pushing for the last 20 years having merger control legislation that will be enacted very soon in my country. So it's a personal triumph. What the Humphrey Fellow did to me empowered me to be able to share my knowledge with the future generation of medical, dental, nutrition, and physiotherapy students, and also with the teachers. I think sitting in the room with other Hubert Humphrey Fellows from different fields, medicine, technology, science, law, criminal justice, finance, people are really doing amazing things here in Africa. I am training cabin, ground, as well as security personnel on how to detect and immediately stop trafficking in persons from happening in any of the flights of AirAsia. The greatest value I received from this program is being able to bring home all that I have learned, working with my international partners and in particular working with them on Jamaica's economic reform program. I persuaded my patients, their families, and government officers that all together we can collaborate and we can overcome the obstacles for the treatment of rehabilitation of psychiatric problems. When I returned home in 2011, we were able to convince the government to appoint a committee to develop an integrated coastal zone policy and I chaired that committee. as long as people are able to compete in a free and fair economy to know that their government is transparent and accountable to feel secure to pursue their dreams we will all live in a more peaceful and prosperous world. Yes, it was just a video about the program Humphrey. Semoga saja testimonial dari para Humphrey fellow dari seluruh dunia semakin meningkatkan motivasi rekan-rekan sekalian untuk melamar program Humphrey. Sekarang kita masuk kepada penjelasan bagaimanakah caranya melamar program ini. Masuk saja, saya mulai ya. Next. Program Humphrey ini merupakan beasiswa yang bersifat nirgelar yaitu beasiswa yang diberikan kepada mereka yang merupakan profesional karir menengah atau mid-career yang ingin meningkatkan ketampilan dan juga untuk berkegiatan di Universitas di Amerika Serikat selama dua semester. dan tujuan program Humphrey ini adalah untuk memberikan pengalaman yang memperluas perspektif, meningkatkan kemampuan untuk tanggung jawab karir yang lebih besar, serta untuk menjalin kontak di Amerika Serikat sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh tiga orang pembicara kita. Nah, program Humphrey ini dibiayai oleh pemerintah Amerika Serikat dan merupakan program yang ditawarkan sejak tahun 1978 dan ini merupakan bagian dari program Fulbright. Program Humphrey itu adalah sebuah program yang diinisiasi sebagai penghormatan atas dedikasi dan juga prestasi dari Hubert H. Humphrey yang merupakan mantan wakil Presiden Amerika Serikat dan senator asal Minnesota State. Beliau merupakan sosok yang mengadvokasikan kerjasama dan pemahaman internasional. dan selama kurang lebih 43 tahun berjalannya program ini di dunia sudah ada kurang lebih 6.000 orang penerima beasiswanya dari 162 negara dimana sudah ada lebih dari 40 kampus di Amerika Serikat yang menjadi partner atau tuan rumah program ini. kalau di Indonesia sendiri sudah ada kurang lebih 82 orang sejak tahun 79 untuk jumlah aluminya ini juga termasuk yang sudah bergabung dengan kita ya di acara siang hari ini ada Rizal untuk persyaratannya siapa saja kah yang bisa melamar tentunya apabila Anda adalah warga Indonesia memiliki prestasi akademis komitmen pada bidang studi dan juga memiliki kemampuan bahasa Inggris serta next slide berbakat kemimpinan dan objek kegiatan sosial sanggup menyelesaikan kegiatan di Amerika Serikat dan tidak sedang menerima beasiswa lain maka Anda bisa melamar program Havri yang berikutnya untuk kesehatan khususnya program ini memang ditujukan kepada mereka yang merupakan profesional karir menengah yang sedang dalam posisi memimpin dan bekerja di sektor publik penyelabah soal panit profit termasuk OLSM dan juga jurnalis dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun dan untuk melamar program Havri itu sudah setidaknya memiliki gelar S1 dengan IPK minimal 2,75 serta skor bahasa Inggris yang dikentukan yaitu minimal skor IPK 525 atau skor lainnya yang setara dan program ini terbuka untuk beberapa atau banyak posisi diantaranya adalah pembuat kebijakan perencana administrator manajer dan sebagainya untuk komponen kegiatan di Amerika Serikat seperti yang tadi sudah disampaikan oleh para pembicara kita akan mencakup seperti perkuliahan dalam kelas adanya proyek independen konsultasi dengan dosen atau ahli dari praktisi serta juga ada kesempatan untuk madat sesuai dengan bidang studi dan yang mendukung tujuan profesional Anda lalu setelah itu komponen kegiatan kedua di Amerika Serikat adanya karya wisata atau kunjungan kerja petukaran budaya tentunya karena nanti Anda berangkat ke Amerika Serikat serta mengikuti seminar dan workshop serta pengayaan bahasa Inggris secara intensif juga diperlukan tersebut 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 maka PAMINES akan memberikan hubungan biaya biaya intensif biaya intensif bahasa Inggris dan biaya tambahan lainnya untuk karya wisata atau aktivitas profesional yang bisa mendukung apa yang Anda ingin capai di Amerika Serikat melalui program PAMINES namun yang tidak termasuk dalam fasilitas program itu adalah dana mandiri untuk menanggung biaya incidental lainnya atau aktivitas yang berada di luar program PAMPRI serta apabila Anda bertujuan berencana untuk membawa serta keluarga yaitu suami atau istri dan anak maka Anda bisa diperbolehkan untuk hal tersebut namun tunjangan untuk keluarga itu tidak merupakan fasilitas dari program PAMPRI nah jadi di AMINES sendiri AMINES akan membantu proses pelamaran visa bagi Anda sebagai PAMPRI fellow dan juga keluarganya namun seperti yang tadi disampaikan biaya-biaya yang berhubungan dengan proses Anda membawa keluarga seperti biaya perjalanan asuransi biaya hidup dan lain-lain itu tidak masuk dalam kalau untuk bidang studinya ada kurang lebih 17 bidang studi yang ditawarkan dan ini sangat beraneka ragam pada sesi kali ini kita mendengarkan Pak Nizal yang bidang studinya pendidikan Mbak Nazila yang bidangnya politik polisi dan analisis lalu setelah itu ada Bu Efi yang bidang studinya jualistik ini adalah 3 dari 17 program studi yang ditawarkan kita bisa next slide untuk bidang studi kedua yang ditawarkan jadi banyak sekali ya bidang studinya yang bisa dipilih dan setelah itu juga ada termasuk diantaranya International Religious Freedom dan juga Contagious and Infectious Disease yang merupakan dua bidang studi baru yang ditawarkan per 2024 sementara untuk penempatan di Universitas di Amerika Serikat Anda akan ditempatkan di Universitas disesuaikan dengan bidang studi yang Anda ingin ambil untuk program country jadi ini adalah partner-partner kampusnya dan Cornell University Emory University Canterbilt Arizona State dan sebagainya untuk cara mendasarnya tentu sangat mudah sekali Anda silakan mengisi formulir aplikasi daring yang ada di laman AmiMef di bagian hybrid country nanti saya akan tunjukkan di mana dan pengetahannya sendiri adalah di tanggal 31 Mei 2021 jadi ada kurang lebih waktu 9 hari lagi ya untuk mengisi formulir aplikasi ini adalah laman AmiMef nanti saya akan tampilkan untuk navigasi Anda untuk mudah menemukan informasi Anda juga bisa mengikuti kami di media sosial ada Facebook page Twitter dan juga Instagram untuk informasi terkini dan kalau ada pertanyaan boleh sekali disampaikan di sini atau kalau acara sudah berakhir Anda bisa langsung saja menelpon kami di kantor AmiMef atau mengirimkan pertanyaan Anda via email ini akan merespon pada hari dan jam kerja oke kekilas mengenai AmiMef AmiMef adalah pengelola beasiswa program Humpri dan juga Fulbright di Indonesia AmiMef merupakan Yayasan Nila Badri Bangsa yang Dewan Pembina dan Dewan Pembina dan Dewan Pembina dan Dewan Pembina dan Dewan Pembina berdiri sejak tahun 1992 AmiMef merupakan dengan pengelola salah satu program Fulbright dan misi kami itu adalah untuk meningkatkan saling pengetrian dan rasa saling hormati antara Amerika dan Indonesia melalui berbagai kegiatan pertukaran pendidikan nah sebagai gambaran ini adalah sembilan jenis program beasiswa yang kami tawarkan untuk warga Indonesia di mana Humpri adalah salah satunya apabila Anda ingin mengetahui program-program beasiswa lainnya yang kami kelola untuk warga Indonesia selain program Humpri silahkan nanti masuk ke laman Pembina ya oke itu saja dari kami silahkan lamar program selagi masih ada waktu sembilan hari lagi karena Anda juga bisa mengasah kemampuan profesional di Indonesia seperti halnya dan juga itu saja dari saya terima kasih dan saya terima kasih Mbak Mita jangan kemana-mana dulu nih ada banyak sekali pertanyaan by the way buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung juga raise hand nanti langsung saja bertanya ke speaker atau ya speaker dan Mbak Mita Mbak Mita ini ada satu pertanyaan dari Mas Aditya karena saya rasa ini yang bisa menjawab hanya Mbak Mita dan satu lagi dari Mbak Espina kalau tidak salah jadi dua Mbak yang pertama apakah dengan situasi pandemik ini programnya akan offline atau online itu pertanyaan pertama yang kedua Aditya ini barusan kembali setahun dari United States nah apakah saya nggak tahu mungkin Mas Aditya bisa elaborate more apakah bisa kemarin J1 atau F1 nah ini bagaimana Mbak apakah boleh asum bahwa pisahnya J1 silahkan Mbak Mita ya mengenai program Humfree dan juga pelaksanaannya yaitu di kala saat ini ya dimana terjadi pandemi secara global sebagai gambaran nah program Humfree dan juga program beasiswa lainnya yang dikalah oleh Aminef yang dispensi oleh pemerintah Amerika itu kami juga melakukan penyesuaian tentunya sesuai dengan kondisi yang terjadi dimana sebagai informasi pada tahun 2020 lalu Humfree yang terpilih itu memang tidak bisa menjalankan program secara full selama dua semester di Amerika Serikat namun yang bersangkutan berangkat ke Amerika Serikat untuk menjalani program Humfree-nya selama satu semester jadi tentunya ini juga menyesuaikan dengan kondisi ya dan juga berlangsungnya program di Amerika Serikat itu juga sangat berkaitan atau mengobservasi bagaimana supaya tetap mematuhi protokol kesehatan dan sebagainya nah untuk Anda yang berminat untuk melamat program Humfree di tahun ini 31 Mei 2021 kalau Anda terpilih tentunya Anda berangkat ke Amerika Serikat di tahun 2022 harapannya pada tahun 2022 fall semester pandemi sudah bisa teratasi ya sehingga bisa berangkat ke Amerika Serikat dan juga merasakan pengalaman secara penuh selama dua semester melalui program Humfree harapannya begitu kita berdoa sama-sama aja nih ya tentunya nanti kita akan melihat kekembangan berikutnya nah untuk pertanyaan kedua langsung saya jawab ya untuk pertanyaan kedua apabila ada rekan-rekan yang sudah pernah mendapatkan visa J1 sebelumnya apakah masih bisa melamat program Humfree jawaban kami adalah bisa Anda masih bisa melamat program dan nanti masih tetap akan menggunakan visa J1 namun sebagaimana yang perlu kami sampaikan bahwa program Humfree ini memang memberikan kesempatan yang lebih besar kepada mereka yang sekiranya belum pernah mengikuti program serupa di Amerika oleh karenanya itu Anda masih punya kesempatan untuk pelamat dan nanti terima kasih terima kasih Mbak Mita sebelum ada pertanyaan sebelum pertanyaan ada menyampaikan pertanyaan selanjutnya aduh saya ini apa salah ngomong gara-gara lihat ada informasi bahwa ada merchandise teman-teman nanti akan di kopas di chat room kita hari ini dan juga di kanal media sosial link untuk mengisi survei dan bagi siapa saja 10 pengisi pertama maka akan dipersiapkan merchandise jadi jangan lupa silahkan mengisi survei dan yang bisa diakses melalui chat room yang ada di sini dan juga di medsos nah Mbak Mita pertanyaan lagi nih masalah keluarga sudah dijawab juga sama Mbak Evi dan Mbak nah selesai cuman mungkin dari Aminah mungkin bisa dijawab keluarga ini boleh atau tidak ikut lalu jaraknya kapan dan mungkin ada tips bagaimana nih caranya silahkan Mbak Mita ya untuk membawa keluarga bagi mereka yang mendapatkan program seperti hal tersebut diperbolehkan dimana seperti yang tadi sudah disampaikan ya bahwa tunjangan untuk membawa keluarga itu tidak termasuk ke dalam aktivitas yang disediakan oleh program tentrinya namun kalau semuanya Anda memang masih ingin membawa keluarga ke Amerika Serikat tentu silahkan namun tentunya Anda perlu menyiapkan hal-hal yang berkaitan seperti misalkan biaya untuk tinggal di Amerika Serikat untuk itu tiket pesawatnya bagaimana kesehatan dan lain-lain dan hal ini akan ditanyakan pada saat nanti Anda akan menjalani wawancara per Amerika Serikat dan untuk Amines kami akan membantu dalam hal ini posisi ketika Anda sudah siap-siap mencapai kita jadi kami ingin membawa untuk mencapai wawancara biasanya untuk mereka yang ingin membawa keluarga dari Amines ini menyarankan untuk berangkat bersama-sama di awal mengapa? karena sebagai fellow atau sebagai penerima beasiswa full-right ataupun country ataupun lainnya yang dipelola oleh Amines yang memungkinkan untuk membawa keluarga itu kami menginginkan para penerima beasiswanya bisa settle dulu di Amerika baru itu sudah siap baru silakan nanti keluarganya di bawah jadi seperti itu namun sebagai gambaran dalam kurang lebih sepuluh 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 tidak ada yang membawa keluarganya mungkin karena juga dirasa programnya cukup singkat ya dua sepuluh jadi sepuluh kami itu tidak ada yang membawa meskipun betul betul sekali Mbak dan juga karena tadi kalau penjelasan dari Speaker banyak sekali acara yang mungkin membuat Speaker harus berada di luar area tersebut ya jadi mungkin itu salah satu pertimbangan Mbak Mita ada dua pertanyaan lagi Mbak dan saya nanti mohon maaf mas Mbak Speaker jangan pergi dulu ada yang pertanyaan pertama kalau pernah mendapatkan beasiswa Fulbright untuk program degree apakah boleh mendaftar HUMRI itu yang pertama pertanyaan kedua kalau backgroundnya adalah private sector apakah boleh mendaftar terima kasih Mbak silahkan untuk peranakan kalian yang sudah pernah mendapatkan program beasiswa free basically Anda masih memiliki kesempatan untuk mengelamat program HUMRI dan juga untuk bisa mendapatkan beasiswanya nanti saya akan tampilkan Direktori alumni kami dimana nanti saya juga akan tampilkan siapa atau nama-nama siapa saja nih yang pernah mendapatkan program Fulbright dan juga pernah mendapatkan program jadi memotivasi juga ya tentunya pertanyaan kedua apa tadi Mbak Lydia pertanyaan kedua private sector Mbak private sector boleh gak daftar profit oriented soalnya I see nah untuk program HUMRI memang saat ini terbuka bagi mereka yang bekerja di sektor bukan profit ya apabila Anda bekerja di private sector namun non-profit hal tersebut masih dimungkinkan gitu thank you Mbak Mbak mungkin bisa di-share saja Mbak websitenya sambil menunggu Mita ya sudah siap ya Mbak baik saya akan langsung saja share screen ya untuk tekan sekalian di laman Aminef ya mohon ditunggu nah ini adalah laman Aminef di www.aminef.or.id bagi tekan-tekan yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai program HUMRI yang dipelola oleh Aminef maka Anda bisa menemukan informasinya di bawah tombol Brands for Indonesia lalu Anda klik di bagian program dan lalu fellowship nanti Anda bisa menemukan tombol untuk Hubbard HUMRI fellowship program dimana kalau Anda klik di sini Anda bisa menemukan penjelasan mengenai program HUMRI seperti mana yang tadi disampaikan di slide dan juga Anda bisa menemukan tautan formulir aplikasi daring untuk Anda isi nah ini ya ada di bagian paling bawah terus setelah itu kalau apabila Anda memiliki pertanyaan silahkan nanti hubungi tim kami ada informasinya di sini info-program at aminef.or.id lalu untuk Anda yang ingin mengetahui lebih banyak program HUMRI ini menerima beasiswanya siapa saja kah mereka pergi kemana bidang studinya apa saja itu informasinya bisa di klik di bagian alumni directory di sini kalau Anda klik Anda menemukan 2 bendera Indonesia dan Amerika Serikat silahkan nanti Anda klik yang bagian bendera Indonesia ya lalu setelah itu Anda bisa menemukan list of directory ini dan silahkan Anda klik yang bagian grants yaitu Hubert H Humphrey Fellowship Program nah kalau Anda klik lalu Anda klik search Anda akan menemukan nama-nama dari 82 orang yang pernah menerima fellowship ini dan juga penempatannya di mana jadi ini bisa dijadikan gambaran kepada Anda ya tadi saya sampaikan bahwa ada 1-2 orang atau mungkin lebih ya yang pernah mendapatkan basis of program program Humphrey nah ini saya bisa tampilkan salah satunya yaitu ada yang mana beliau tidak hanya mendapatkan program Humphrey saja tapi dia pernah mendapatkan program full bad master's degree pada tahun 2000 lalu Hubert H Humphrey tahun 2012 dan setelah itu sekarang beliau masih menjalani program E3 melalui pembiayaan di Grand Fundation Lectures mulai jadi ini semoga bisa menjadikan gambaran kepada Anda ya jadi semangat untuk bisa mengirimkan aplikasi untuk program Humphrey oh iya sama satu lagi kalau semuanya Anda ingin mengetahui tentang program Humphrey silahkan Anda juga menyimak video dari acara daring yang pernah kami lakukan sebelumnya ini adalah Youtubenya Amineh di Amineh Buda Indonesia Anda bisa nanti mendapati berbagai acara daring yang kami adakan yang berkaitan dengan program-program biaya disuai yang dikelola oleh Amineh dimana Humphrey adalah salah satunya jadi silahkan ditonton silahkan disaksikan dan silahkan ambil manfaatnya cara daring ini tentunya juga termasuk berbagai yang kita adakan ya ya betul sekali oke itu saja dari saya terima kasih thank you Mbak Mita thank you Mbak Mita luar biasa lengkap banget teman-teman nah ini waktu kita sudah mepet banget tapi saya ingin kembali ke speaker oh iya by the way Mbak Mita ini teman-teman yang hadir masih bisa bertanya baik melalui Amineh tapi kalau misalkan teman-teman juga follow CodeCircle.id di Instagram silahkan raise pertanyaan disitu juga nanti kita pass ke teman-teman Amineh ke Mbak Mita baik nah teman-teman mas Mbak Speaker kalau di sum up dengan satu kata nih menggambarkan pengalaman di Humpri Program boleh dong disebut satu kata ya satu sampai tiga kata boleh deh silahkan mulai dari Mbak Evie dulu nih apa tadi pengalaman apa gitu kalau saya saya biasa ya saya biasa naik gini nih ke speakernya teman-teman Fulbright yang pernah jadi speaker saya tanya kalau ada tiga kata yang menggambarkan pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan dari Humpri Program boleh dong Mbak di share apa nih apa ya mungkin eye opening membuka mata ya terus transformatif dan ada banyak momen reflektif juga ya baik 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 Moment, lalu transformation, yang mbak ya, transformative. Tadi saya suka banget, mbak, contoh yang digital newspaper itu, mbak, itu keren banget buat saya. Nah, yang terakhir juga, apa mbak, yang terakhir saya lupa, transformative, eye-opening, dan reflective, moment to reflect, ya. Banyak mikir. Thank you, Mbak Fy. Thank you, Mbak. Nah, Mas Herisal, apa nih, Mas? Sebelum saya ini, Ibu, saya ingin nambahkan yang ada penjelasan itu, Maya Wita tadi, tentang membawa keluarga. Itu ada kasus ketika saya di Pennsylvania, itu teman saya orang dari Pakistan, satu grup sama saya, jadi dia bawa keluarga, istri sama satu anak. Ketika dia, dia menyusul setelah tiga bulan kita di Pennsylvania, istrinya sama anak menyusul, tetapi entah mengapa, istrinya ini ternyata sedang hamil. Sedang hamil, kemudian seprofesor kita tahu dia sedang hamil, sehingga ini menjadi masalah. Dan akhirnya istri sama anaknya disuruh pulang ke Pakistan lagi. Jadi ini menjadi catatan, kalau bawa keluarga, ya jangan, bawa istri, jangan sedang hamil. Kalau bawa suami, nggak apa-apa. Jadi pastikan tidak sedang hamil, karena ternyata dia dikembalikan. Saya tidak terlalu paham mengapa hal itu terjadi, karena tentu di Pakistan dia sudah bebas, tidak hamil kan, ternyata sampai di Amerika disuruh pulang. Kalau enggak, beasiswa kawan tadi yang di-stop gitu, jadi dia hanya dapat dua pilihan, keluarganya pulang atau dia yang di-stop. Ini case-nya begitu. Jadi untuk kawan-kawan yang bawa keluarga nanti tolong diperhatikan hal seperti ini. Nah, terus ini, ininya gimana Mas? Tiga kata yang bergambar. Saya tidak akan bicara tiga kata, tapi satu frase saja. Beruntunglah orang yang jauh perjalanannya. Oh gitu ya. Baik. Thank you, thank you Mas. Baik. like ini, Mbak Naslani, silakan Wak. Komen terakhir. Ya, mungkin sesuai dengan judul konsentasi saya, lifetime experience. Terus, apa namanya, itu ada tiga kata tuh Mbak. Lifetime experience, leadership ya, menurut saya itu yang apa, dan ini program yang sangat baik. terima kasih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga jadi pengen daftar, Mbak. Sayang saya tidak bisa. Terima kasih banget. Mas Yarisal dan Mbak Nasla, serta Mbak Mita dan Mbak Maya yang ada di sini, dan juga Mbak Pipit dari Code Circle. Terima kasih sekali atas waktunya, diskusinya asik sekali, dan saya berharap teman-teman yang hari di sini, kita masih punya waktu sampai akhir bulan ini, jadi silakan mendaftar, dan jika ada pertanyaan, silakan mampir ke Aminev, ataupun ke CodeCircle.id, bisa di semua medsos. Nah, saya dari CodeCircle menyampaikan terima kasih sekali terhadap teman-teman yang sudah hadir, speakers, dan juga Aminev Indonesia, dan jangan lupa, kalau ada waktu, dan cek IG, jangan lupa follow at CodeCircle.id, sebuah platform cuma-cuma yang diciptakan oleh Fulbright Alumni untuk berbagi dan mempertemukan para profesional dengan teman-teman yang sedang mencari inspirasi, baik di dunia karir maupun di dunia pendidikan. Terima kasih, saya tutup sampai sekian, kami tunggu update-nya teman-teman, terima kasih sekali lagi, jangan lupa tetap di rumah, sehat selalu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Efi, Mas Risa, Mbak Nasal, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.